Cersil api di bukit menoreh jelit 367. Orang yang terbaring itu masih berusaha untuk bangkit. Tetapi ia sudah tidak berdaya lagi untuk melawan. Sementara kawannya masih saja berdiri di amdi kubangan berlumpur itu. Sementara itu, dua orang yang bertempur melawan gelagah putih pun sudah kehilangan kesempatan mereka. Senjata. Mereka telah terlepas dari tangan. Sedangkan tulang-tulang mereka rasa-rasanya telah berpatahan. Sudah aku katakan, berkata raraulan kemudian, bahwa kamilah yang akan membunuh kalian. Bukan kalian yang akan membunuh kami. Tuduhan kalian bahwa kami adalah orang-orang upahan dari orang-orang perancak sangat menyakitkan hati. Aku mempunyai uang lebih banyak dari uang orang-orang perancak. Aku pun tidak mempunyai sangkut paut dengan perselisihan kalian dengan orang-orang perancak. Tetapi justru kalian telah menuduh kami menjadi telik sandi dan bahkan kalian sudah dengan sungguh-sungguh bukan sekedar ancaman untuk membunuh kami, maka kami pun benar-benar akan membunuh kalian berempat. Keempat orang yang kesakitan itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja orang yang mengaku jaga bayababa dan itu berteriak, anak-anak. Lari kepadu kuhan. Bunyikan kentongan dan beritahukan apa yang terjadi di sini. Dua orang telik sandi dari perancak berada di bulak ini. Anak-anak itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun menghambur berlari kepadu kuhan. Kawakan mati dicincang oleh orang-orang babadan, geram ki jaga bayabaya. Tetapi gelagah putih tertawa. Katanya, mereka tidak akan dapat menangkap kami. Bukankah kalian sudah menyediakan dua ekor kuda buat kami berdua? Setan alas. Kami akan membunuh kalian, kemudian meninggalkan kalian di sini. Nanti orang-orang babadan akan datang untuk mengambil mayat-mayat kalian dan menguburkannya. Kemarahan keempat orang itu membayang di sorot matanya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika orang yang menyebut dirinya jaga bayababa dan itu berusaha untuk bergeser, maka dengan cepat gelagah putih meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar dan menyambar kening orang itu sehingga orang itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terpelanting ke dalam parit di pinggir jalan. Ketika ia merangkak keluar dari dalam parit, maka pakaiannya yang kotor itu pun menjadi basah kuyuk. Debu pun semakin banyak melekat sehingga pakaiannya itu tidak lagi dapat dikenali warnanya lagi. Dalam pada itu anak-anak remaja yang berlari-lari ke padukuhan telah memasuki pintu gerbang. Mereka pun segera pergi ke banjar untuk melaporkan apa yang terjadi di bulat. Sejenak kemudian, maka suara kentongan pun segera berkumandang. Meskipun di siang hari namun yang terdengar adalah suara kentongan dalam irama titir. Gelagah putih dan raraulan sama sekali tidak nampak menjadi gelisah atau cemas. Meskipun suara kentongan telah menjalar sahut-menyahut, namun gelagah putih dan raraulan masih saja berada di bulat itu. Namun ketika mereka melihat orang-orang babadan berlari menuju ke arah mereka, maka gelagah putih dan raraulan itu pun melangkah dengan tenangnya ke arah dua ekor kuda yang ditambatkan itu. Sejenak kemudian mereka pun berloncatan naik. Namun mereka tidak segera pergi. Baru beberapa saat kemudian, keduanya memutar kudanya dan melarikan kuda itu ke arah jembatan. Ada juga beberapa orang yang mencoba mengejarnya. Namun tidak seorang pun di antara orang-orang babadan itu yang mampu lari secepat lari seekor kuda. Dalam pada itu, orang-orang babadan itu menemukan keempat orang yang bertempur melawan gelagah putih dan raraulan itu terbaring menyelang jalan. Empat sosok tubuh yang berjajar rapi. Dengan serta merta orang-orang padukuhan itu mencoba mendengarkan, apakah jantung mereka masih berdetak. Mereka hanya pingsan, desis seseorang. Titikan air di bibirnya, berkata yang lain. Air apa? Tidak ada sumur di dekat tempat ini, basahi saja lehernya dengan air parit. Orang-orang padukuhan babadan itu pun kemudian membasahi wajah dan leher keempat orang yang pingsan itu dengan air parit. Ternyata sebelum meninggalkan mereka, gelagah putih dan raraulan telah membuat mereka pingsan. Gelagah putih dan raraulan tidak membunuh mereka meskipun mereka itu pantas dihukum mati karena tingkah laku mereka. Bahkan mereka mengaku telah membunuh lebih dari lima orang yang dituduh menjadi pelik sandi kademangan perancak untuk mengamati keadaan padukuhan babadan. Mereka tentu seperti diri mereka berdua, orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Tetapi gelagah putih dan raraulan hanya membuat mereka pingsan dan meninggalkan mereka di bulak panjang itu. Dari anak-anak remaja yang menyaksikan peristiwa di bulak itu orang-orang babadan tahu bahwa yang telah memperlakukan kijagabaya dan ketiga orang kawannya dengan kasar itu adalah dua orang suami istri. Seorang anak muda pun mengatakan bahwa ketika kedua orang itu lewat dipadukuhan babadan, anak muda itu sempal berbicara dengan kedua orang yang mengaku suami istri itu. Mereka memang sangat mencurigakan. Itulah sebabnya kijagabaya dengan tiga orang kawannya telah menyusul mereka. Anak-anak itu tahu bahwa keduanya pergi bersama anak kebayan di padukuhan sebelah susukan. Karanglor maksudmu ya? Anak-anak itu pun menceritakan bahwa kijagabaya telah menyusul kedua orang suami istri itu ke Karanglor. Tetapi yang kemudian terjadi adalah seperti yang mereka lihat. Orang-orang babadan itu pun harus menyadari bahwa kedua orang yang mengaku suami istri itu tentu orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kijagabaya babadan itu bagi orang-orang babadan adalah orang yang pilih tanding. Namun berempat kijagabaya tidak mampu melawan dua orang. Bahkan seorang di antara mereka adalah perempuan. Orang-orang babadan itu pun kemudian berusaha untuk membuat keempat orang itu sadar. Air yang diusapkan di dahi, kening dan leher mereka telah membuat keempat orang itu menjadi lebih segar, sehingga beberapa saat kemudian mereka pun mulai menjadi sadar. Marilah, kita pulang dahulu. Kijagabaya berkata salah seorang laki-laki yang sudah separoh baya. Di mana iblis itu, geram Kijagabaya, jika mereka tidak melarikan diri, aku akan membunuhnya. Tetapi Kijagabaya tadi pingsan di sini, berkata laki-laki separoh baya itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat licik, pengecut dan tidak tahu malu. Apa yang sudah mereka lakukan? Bertanya seorang anak muda. Kijagabaya itu tidak segera menjawab. Namun kemudian, keempat orang yang pingsan itu pun telah dibantu untuk bangkit berdiri. Tertatih-tatih mereka berjalan dipapah oleh masing-masing dua orang. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan yang melarikan kedua ekor kuda milik orang babadan itu telah menyeberangi jembatan di atas susukan. Ketika mereka sampai di bulak, maka orang-orang yang berada di bulak itu telah pergi. Agaknya mereka telah membawa kawan-kawan mereka yang pingsan dan kesakitan kepadukuhan. Tetapi mereka bukan orang-orang padukuhan karanglor. Sejenak gelagah putih dan raraulan termangu-mangu di tengah-tengah bulak. Mereka sudah tidak melihat lagi dua ekor kuda milik orang babadan yang mengejar mereka. Kemana mereka pergi, desis raraulan. Dengan ragu-ragu gelagah putih pun menyahut, tadi kita mendengar orang-orang babadan menyebut padukuhan wijil. Agaknya orang-orang yang telah mencoba menangkap orang-orang babadan itu adalah orang-orang padukuhan wijil. Ya, agaknya mereka orang-orang dari padukuhan wijil. Jadi, kita akan pergi ke wijil. Padukuhan yang kelihatan itu adalah padukuhan karanglor. Agaknya padukuhan wijil adalah padukuhan di arah kanan jalan itu. Kita akan menyusuri jalan bulak yang panjang ini, bukankah kita sudah mempunyai kuda sekarang? Raraulan tersenyum sambil mengangguk. Katanya, ya, kita sudah mempunyai seekor kuda bagi kita masing-masing. Marilah kita pergi ke wijil. Kita akan berbicara dengan orang-orang wijil. Agaknya sikap orang-orang wijil agak berbeda dengan sikap orang-orang karanglor. Keduanya pun kemudian melarikan kuda-kuda yang mereka dapatkan itu menuju ke sebuah padukuhan yang berada di ujung bulak yang panjang itu. Dengan menunggang kuda, maka bulak itu mereka lintasi dalam waktu yang terhitung pendek. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendekati pintu gerbang padukuhan yang agaknya adalah padukuhan wijil. Di pintu gerbang gelagah putih dan raraulan menghentikan kuda mereka. Meskipun tidak rapat, tetapi pintu gerbang padukuhan itu telah ditutup. Di atas pintu gerbang tertulis dengan huruf-huruf yang besar nama padukuhan itu. Wijil. Padukuhan ini adalah padukuhan wijil, kakang, desis raraulan. Ya, nampaknya orang-orang wijil pun harus menjadi berhati-hati setelah peristiwa yang terjadi di bulak panjang itu. Menurut pendengaranku, peristiwa yang terjadi itu bukan untuk pertama kalinya, kakang. Ya, orang-orang babadan itu mengatakan bahwa beberapa kali orang-orang wijil sudah mencoba, tetapi selalu gagal. Sekarang, kita masuk ke padukuhan. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian turun dari punggung kuda mereka. Perlahan-lahan gelagah putih mendorong pintu gerbang padukuhan yang tertutup meskipun tidak terlalu rapat. Gelagah putih dan raraulan itu terkejut ketika di belakang pintu gerbang itu ternyata berjaga-jaga beberapa orang anak-anak muda yang bersenjata. Demikian pintu gerbang itu. Didorong oleh gelagah putih, maka anak-anak muda itu pun segera mempersiapkan diri. Tetapi ada di antara mereka yang melihat gelagah putih dan istrinya digiring oleh orang-orang babadan dari padukuhan karanglor yang kemudian melarikan diri menyeberangi jembatan di atas susukan yang menjadi batas untuk sementara antara kademangan perancak dengan padukuhan. Dan padukuhan yang ingin mengambil alih kekuasaan kademangan itu. Kau, Kisanat, desis orang yang dapat mengenal gelagah putih dan raraulan. Orang itu melangkah maju mendekati kedua orang suami istri itu sambil bertanya, jadi kau luput dari tangan orang-orang babadan itu? Yang Maha Agung masih melindungi kami berdua, jawab gelagah putih. Sekarang kalian berdua justru membawa dua ekor kuda. Dari manakah kau mendapatkannya? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memutuskan untuk mengatakan apa yang telah terjadi padanya. Kami terpaksa melawan. Kisanat, agaknya mereka benar-benar ingin membunuh kami berdua. Orang-orang padukuhan wijil itu mengangguk-angguk. Orang yang dapat mengenalinya itu bertanya pula, jadi kalian dapat mengalahkan mereka berempat. Mungkin hanya satu kebetulan. Tetapi seperti yang aku katakan. Yang Maha Agung melindungi kami berdua. Sokurlah jika kisanat berdua selamat. Mereka berempat sebenarnya bukan orang-orang babadan. Mereka adalah orang-orang jahat yang bersarang di ujung hutan. Namun, mereka berhasil memengaruhi kibekel babadan untuk mengambil langkah-langkah yang keliru. Mungkin kisanat. Tetapi mungkin juga kibekel tidak dapat memilih. Bukankah orang-orang yang bersarang di ujung hutan itu mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya? Mungkin juga kisanat. Tetapi marilah, aku persilahkan kisanat untuk pergi ke banjar padukuhan. Kita akan dapat berbicara lebih banyak. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian berjalan sambil menuntun kuda mereka menuju ke banjar di antar oleh beberapa orang. Sementara itu anak-anak muda yang ada di belakang pintu gerbang telah menutup pintu gerbang itu kembali, meskipun tidak terlalu rapat. Di banjar, gelagah pulih dan raraulam diterima oleh kijagabaya dan beberapa orang bebahu yang lain. Bebau yang berkumpul di banjar setelah mereka mendengar bahwa lima orang dari padukuhan wijil telah dianiaya oleh orang-orang babadan justru di daerah yang untuk sementara tetap dianggap daerah perancak. Orang-orang yang mengaku dari babadan itulah yang telah menyeberangi batas yang untuk sementara memisahkan dua bagian dari kademangan perancak. Silahkan. Kisanak, orang yang mengantar gelagah putih dan raraulam ke banjar itu mempersilahkan. Ketika keduanya kemudian duduk di pendapat banjar, maka orang itu pun segera memperkenalkan gelagah putih dan raraulam kepada kijagabaya dan para bebahu. Kijagabaya sambil mengangguk-angguk bertanya, jadi kalian telah berkelahi melawan orang-orang babadan? Ya, kijagabaya. Kalian membawa dua ekor kuda mereka. Ya, kijagabaya. Jadi keempat ekor kuda dari orang babadan itu sekarang berada di sini. Gelagah putih dan raraulam saling berpandangan sejenak. Agaknya kedua orang babadan itu meninggalkan arna pertempuran dengan tergesa-gesa sehingga mereka hanya dapat membawa kuda-kuda mereka sendiri dengan meninggalkan dua ekor kuda milik kawan-kawan mereka. Kisanak, berkata kijagabaya kemudian, sekarang kisanak berdua telah terlibat dalam persoalan di antara orang-orang kademangan perancak. Tetapi terserah kepada kisanak. Apakah kisanak akan melibatkan diri untuk selanjutnya sampai kita menemukan penyelesaian, atau kisanak berdua akan segera meninggalkan perancak? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sebenarnya ia ingin segera sampai ke tanah perdikan menoreh. Tetapi nampaknya peristiwa yang terjadi di perancak itu sangat menarik perhatiannya. Kijagabaya, berkata gelagah putih kemudian, apakah yang sebenarnya terjadi di kademangan perancak? Kenapa orang-orang babadan dengan serta-merta menuduh aku sebagai pelik sandi yang diupah oleh orang-orang perancak untuk mengamati padukuhan mereka sehingga mereka ingin menghukum kami berdua dengan hukuman mati? Itulah ciri-ciri dari para bebahu di babadan sekarang, Kisanak, jawab Kijagabaya. Namun Kijagabaya itu pun segera bertanya, tetapi siapakah sebenarnya Kisanak ini? Seandainya benar apa yang Kisanak katakan, bahwa Kisanak dapat melepaskan diri dari tangan empat orang dari babadan itu, maka Kisanak tentu orang yang berilmu tinggi. Kijagabaya, jawab gelagah putih, mungkin kebetulan saja bahwa aku telah berhasil melepaskan diri dari keempat orang yang mengaku orang babadan itu. Dua orang di antara. Mereka nampaknya sudah tidak berdaya. Mungkin mereka mengalami kesulitan ketika mereka bertempur melawan orang-orang wijil di bulak panjang. Tetapi kami tidak berhasil menangkap mereka, berkata orang yang dapat mengenali gelagah putih dan raraulan. Mungkin itu satu kebetulan jika kalian menangkap mereka, maka akibatnya tidak dapat kita perhitungkan, berkata Kijagabaya. Tetapi mereka telah menyeberangi jembatan di atas susukan itu. Selain itu bukankah perancak memang sudah bertekad untuk memaksa mereka tunduk kepada tatanan dan paugeran sehingga babadan tetap merupakan bagian dari kademangan perancak. Bukan sebaliknya, padukuhan-padukuhan yang lain menjadi bagian dari kademangan babadan. Aku mengerti. Kijagabaya sudah bertekad untuk memaksa babadan tunduk pada tatanan. Tetapi tidak hari ini. Tidak nanti malam. Kita sudah bersiap, Kijagabaya. Kita memang sudah siap. Tetapi Kijagabaya masih harus meyakinkan orang-orang karanglor dan karangutan bahwa mereka tidak dapat berpangku tangan. Mereka tidak dapat bergaya daun ilalang yang merunduk ke arah angin bertil. Ya, orang itu mengangguk, Ki Bekel di karanglor dan karangutan memang berbeda dengan Bekel kita di wijil ini. Itulah sebabnya kita belum dapat bergerak sekarang. Baru setelah kita semuanya sejalan dalam sikap, Ki Demang akan segera bertindak. Orang itu mengangguk-angguk. Jika kekerasan itu terjadi, maka orang-orang karanglor dan karangutan yang tidak bersiap itu akan dapat menjadi sasaran pertama. Bahkan, kemudian menjadi landasan gerak orang-orang babadan di seberang susukan. Kijagabaya, berkata gelagah putih kemudian, bagaimanapun juga kami disentuh oleh persoalan ini. Karena itu, jika Kijagabaya tidak berkeberatan, kami ingin mengetahui persoalan apakah yang sebenarnya telah terjadi di kademangan perancak ini. Sehingga kademangan ini seakan-akan telah terbelah. Kijagabaya menarik nafas panjang. Katanya, baiklah Kisanak. Karena Kisanak adalah telik sandi yang diupah oleh orang perancak maka kalian boleh tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di kademangan ini. Tetapi katakan lebih dahulu, siapakah Kisanak berdua ini? Kisanak masih belum menjawab pertanyaanku itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memandang Raraulan sekilas. Agaknya Raraulan mengerti sehingga Raraulan itu pun mengangguk kecil. Agaknya keduanya tidak lagi berniat menyembunyikan kenyataan tentang diri mereka berdua. Karena itu, maka gelagah putih pun menjawab, kami adalah orang Tanah Perdikan Menoreh, Kijagabaya. Kami telah menempuh sebuah perjalanan panjang. Sekarang kami justru dalam perjalanan pulang ke Tanah Perdikan Menoreh. Kalian tinggal di Tanah Perdikan Menoreh ya, Kijagabaya. Aku telah banyak mendengar tentang Tanah Perdikan Menoreh. Sekali aku pemah melintasi Tanah Perdikan itu dalam satu perjalanan ketika aku mencari pamanku yang pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan anak istrinya. Aku mendengar beberapa nama yang besar di Tanah Perdikan Menoreh. Selain Kijagabaya Menoreh sendiri, di Tanah Perdikan Menoreh tinggal seorang yang bernama Agung Sedayu serta istrinya Sekar Mirah. Sepasang suami istri yang namanya, dikenal tidak saja di Tanah Perdikan Menoreh. Selain mereka berdua, masih dikenali pula beberapa nama yang lain. Sehingga dengan demikian, maka Tanah Perdikan Menoreh adalah sebuah Tanah Perdikan yang kokoh. Ya, di Tanah Perdikan tinggal ke lurah Agung Sedayu dan istrinya. Nyai lurah Sekar Mirah. Yang sebenarnya menjadi lurah prajurit adalah Agung Sedayu. Tetapi istrinya juga terpercik sebutan itu pula. Bukankah itu wajar sekali? Kisanak. Tetapi siapakah nama kalian berdua? Namaku Galgah Putih. Perempuan ini adalah istriku. Namanya Raraulan. Kijagabaya itu mengangguk-angguk. Katanya, di Tanah Perdikan Menoreh banyak terdapat orang berilmu tinggi. Karena itu, agaknya Angger Gelagah Putih dan Angger Raraulan tidak membual bahwa kalian mampu melepaskan diri dari keempat orang yang mengaku orang babadan itu. Sudah aku katakan, bahwa mungkin hanya satu kebetulan. Atau karena dua orang di antara mereka sudah tidak berdaya. Baiklah, Angger berdua. Selain kalian berdua sudah tersentuh oleh persoalan yang terjadi di Kademangan ini, kalian juga berasal dari daerah yang sangat kami kenal. Jaraknya pun tidak terlalu jauh. Ya, Kijagabaya. Jika Angger Gelagah Putih dan Angger Raraulan tidak berkeberatan, kami akan memperkenalkan Angger berdua dengan Ki Bekel Wijil serta Ki Demang Perancak. Tentu kami akan sangat senang sekali Kijagabaya. Tetapi waktu kami tidak terlalu banyak. Kami ingin segera sampai di rumah kami, di Tanah Perdikan Menoreh. Kami minta Angger berdua malam ini bermalam di sini. Bukankah hanya berselisih waktu satu atau dua hari? Jika Angger telah menempuh perjalanan dalam pengembaraan Angger berdua beberapa bulan, apakah artinya satu dua hari atau bahkan sepekan lagi? Gelagah Putih dan Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar Gelagah Putih menjawab, baiklah, Ki Jagabaya. Karena aku ingin sekali mengetahui, apakah yang telah terjadi di sini, maka kami akan bermalam semalam di padukuhan ini. Terima kasih, Mger, berkata Ki Jagabaya, nanti aku akan memperkenalkan Angger dengan Ki Bekel DSN Ki Demang. Terima kasih, Ki Jagabaya. Namun dengan demikian, maka yang akan aku ceritakan kepada Angger berdua sekarang hanyalah persoalan pokoknya saja. Perinciannya yang lebih kecil akan Angger ketahui setelah Angger berdua bertemu dengan Ki Bekel dan Ki Demang nanti malam. Baik Ki Jagabaya. Angger berdua, berkata Ki Jagabaya. Ya kemudian, Babadan dan Padukuhan yang juga terhitung besar, Padukuh Palian yang memujur panjang dan bergandengan dengan Padukuhan Sambirata, telah menyatakan diri tidak mengakui kekuasaan Demang Perancak yang sekarang. Mereka menginginkan bahwa Padukuhan Induk Kademangan Perancak berada di Babadan dan bahkan mungkin nama Kademangan ini pun akan dirubah menjadi Kademangan Babadan atau Padukuhan Babadan itulah yang mengambil alih nama Perancak. Bahkan sekarang pun sudah ada yang menyebut Padukuhan Babadan dengan sebutan Padukuhan Perancak. Bahkan anak-anak di Babadan mulai tertarik untuk menyebut Padukuhannya dengan sebutan Padukuhan Perancak, Padukuhan Induk Kademangan Perancak. Tetapi gejolak itu masih belum terasa penting sebagaimana sikap orang-orang Babadan yang tidak lagi mengakui kepemimpinan Ki Demang di Perancak. Kenapa mereka tidak mengakui lagi kepemimpinan Ki Demang? Bertanya gelagah putih. Ki Bekel di Babadan itu juga adalah anak Ki Demang Perancak yang terdahulu. Saudara kandung dengan Ki Demang Perancak yang sekarang? Tetapi berbeda ibu. Ki Demang Perancak yang terdahulu mempunyai dua orang istri. Masing-masing mempunyai anak laki-laki. Tetapi karena ibu Ki Demang Perancak yang sekarang itu adalah istri yang pertama, maka anaknyalah yang berhak menggantikannya. Tetapi istrinya yang kedua menjadi iri hati meskipun anaknya sudah mendapat kedudukan menjadi bekal di Padukuhan Babadan. Sebuah Padukuhan yang terhitung besar. Gelagah putih dan raraulan menarik napas panjang. Bagaimanapun juga maka hadirnya dua orang istri di dalam satu keluarga akan menimbulkan persoalan. Jika bukan karena persoalan kedua orang perempuan itu sendiri, maka persoalan anak-anaknya akan dapat mencuat ke permukaan. Bahkan mungkin cucu-cucunya akan dapat membawa persoalan yang berkelanjangan. Demikianlah, maka pada hari itu, gelagah putih dan raraulan akan bermalam di Kademangan Perancak. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jagabaya, maka lewat senja gelagah putih dan raraulan telah diajaknya menemui Ki Bekel di rumahnya. Ternyata sikap Ki Bekel terhadap kedua orang suami istri itu cukup ramah. Nyi Bekel pun telah ikut menemui mereka pula setelah menghidangkan minuman dan makanan. Ki Jagabaya pun kemudian telah memperkenalkan gelagah putih dan raraulan yang sedang dalam perjalanan pengembaraannya. Mereka tinggal di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Bekel. Di Tanah Perdikan Menoreh? Jadi kalian tinggal di Tanah Perdikan Menoreh? Ya, Ki Bekel. Tanah Perdikan yang besar dan kuat. Aku telah pernah mendengar beberapa nama yang besar dari para pemimpin di Tanah Perdikan itu. Mereka memang orang-orang yang menonjol di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Bekel. Tetapi hanya berlaku di Tanah Perdikan Menoreh saja. Di luar Tanah Perdikan, mereka bukan apa-apa. Yang terbaik di Tanah Perdikan tidak lebih dari mereka yang berada di tataran yang terbawah bagi daerah lain yang memiliki orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Bekel tertawa. Katanya, kau adalah seorang yang rendah hati. Tetapi justru orang-orang yang rendah hati itulah yang memiliki banyak kelebihan. Apalagi kami Ki Bekel. Tetapi kami mempunyai modal yang dapat kami banggakan. Kami mempunyai kemampuan berlari cepat. Sehingga dalam saat-saat yang gawat, kemampuan kami itu dapat kami pergunakan. Tentu bukan sekedar berlari cepat, berkata Ki Bekel tetapi baiklah. Mungkin kalian berdua tidak ingin mendapat pujian yang berlebihan. Gelagah putih itu pun menyahut, kami memang belum pantas mendapat pujian meskipun sebenarnya kami sangat menginginkan. Ki Bekel tertawa. Demikian pula Nyi Bekel dan Ki Jagabaya. Angger gelagah putih berdua, berkata Ki Bekel kemudian, hari ini Angger gelagah putih telah terlibat dalam persoalan yang sebenarnya tidak mempunyai sangkut paut sama sekali dengan Angger berdua. Ya, Ki Bekel. Kami telah dituduh menjadi telik sandika demangan perancak di babadan. Untunglah kami dapat melarikan diri. Jika tidak, maka kami tentu sudah dibantai oleh orang-orang babadan. Bahkan oleh anak-anak. Alangkah menderitanya menjadi mainan anak-anak yang telah kehilangan nuraninya karena pengaruh lingkungannya. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih berkata selanjutnya, Sementara itu aku sempat membayangkan, bahwa sebelum kami berdua yang hampir saja mengalami nasib buruk, tentu sudah ada orang lain yang mengalaminya. Pengembara yang kebetulan lewat padukuhan babadan yang sedang berselisih dengan padukuhan-padukuhan lain di kademangan perancak. Sebenarnya sikap itu bukan sikap murni orang-orang babadan, Nger, sahut Ki Bekel. Ya, Ki Bekel. Aku sudah menduga. Ketika kami melewati padukuhan babadan, maka orang-orang babadan memang mencurigai kami. Tetapi mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Bahkan kami telah dibiarkan untuk pergi meninggalkan padukuhan itu, meskipun kami tetap dicurigai. Baru kemudian setelah kami berada di Karanglor, orang-orang babadan itu menyusul kami. Agaknya orang-orang padukuhan wijil melihat orang-orang babadan itu menyeberangi jembatan, sehingga mereka berusaha untuk menangkap mereka. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang dikehendaki oleh orang-orang wijil itu. Ya, lima orang padukuhan wijil mengalami luka parah. Mereka dirawat dengan sebaik-baiknya. Tetapi seorang di antaranya tangannya akan menjadi cacat seumur hidupnya. Untunglah bagi kami bahwa kami yang dibawa oleh orang-orang babadan itu bertemu lagi dengan orang-orang dari padukuhan wijil yang jumlahnya lebih banyak, sehingga kami berdua sempat melarikan diri. Tetapi kalian tentu tidak hanya sekedar melarikan diri. Kuda kedua orang babadan itu ada pada anggar berdua. Gelagah pulih tidak segera menjawab. Tetapi ia pun kemudian tertawa pendek. Raraulam pun tersenyum pula, sedangkan Ki Jagabaya sambil tertawa berkata, Kalian tidak dapat meninggalkan ciri seorang pengembara. Apalagi dari tanah perdikan menoreh. Apakah ciri itu, Ki Jagabaya? Biasanya seorang pengembara tentu berbekal ilmu. Sementara tanah perdikan menoreh adalah lumbung dari orang-orang berilmu tinggi. Ki Jagabaya memuji kami lagi. Ki Jagabaya masih saja tertawa. Demikian pula Ki Bekel dan Yiblekel. Namun sejenak kemudian, Ki Bekel itu pun berkata, Angger berdua. Karena kalian adalah pelik sandi yang diupah oleh orang-orang perancak, maka sebaiknya kalian berdua bertemu dengan Ki Demang di perancak. Ki Demang di perancak adalah seorang demang yang terhitung masih muda meskipun tidak semudah anggar berdua. Ki Demang itu baru mempunyai tiga orang anak. Yang sulung laki-laki. Umurnya baru enam tahun. Dua adiknya perempuan. Seorang berusia tiga tahun, yang seorang masih bayi. Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Bekel, berkata gelagah putih kemudian. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, gelagah putih dan raraulan telah berada di rumah Ki Demang perancak bersama Ki Bekel dan Ki Jagabaya di Wijil. Seperu Ki Bekel di Wijil. Ki Demang yang masih terhitung muda itu dengan ramah menerima gelagah putih dan raraulan. Ternyata Ki Demang sudah menerima laporan tentang keberadaan dua orang suami istri di Wijil. Mereka telah dituduh menjadi telik sandi yang diupah oleh Ki Demang di perancak. Dari Ki Demang sendiri. Gelagah putih dan raraulan mengetahui lebih jelas, apa yang sebenarnya terjadi di perancak. Perselisihan yang terjadi di perancak bersumber dari pergulatan di antara keluarga Ki Demang sendiri. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ki Jagabaya bahwa Ki Demang di perancak dan Ki Bekel di babadan adalah dua orang bersaudara seayah. Tetapi mereka berlainan ibu. Tidak ada tatanan maupun paugeran yang dapat dipergunakan untuk melandasi tuntutan Bekel babadan, berkata Ki Demang perancak. Tetapi aku sadari bahwa Bekel babadan itu adalah adikku sendiri. Kenapa baru sekarang timbul persoalan itu, Ki Demang? Apakah pada saat Ki Demang di wisuda, persoalan ini belum ada bertanya gelagah putih? Mungkin bibit persoalan ini sudah ada di hati ibu muda. Tetapi agaknya ibu muda masih berusaha menahan diri. Namun kemudian, persoalan itu meledak juga setelah orang-orang babadan berhubungan dengan sekelompok perampok yang bersarang di ujung hutan. Semula babadan justru memperkuat diri untuk menghadapi para perampok itu. Tetapi lambat laun para perampok itu berhasil menanamkan pengaruhnya di babadan. Gelagah putih dan raraulan berpandangan sekilas. Nampaknya mereka telah mendapatkan jawaban, kenapa padukuhan babadan telah membuat dinding padukuhan yang tinggi. Dinding itu tentu dibuat pada saat babadan masih berusaha mempertahankan diri dari sentuhan kejahatan oleh para perampok yang bersarang di ujung hutan itu. Gelagah putih pun yang kemudian menyahut, jadi dengan demikian, maka yang telah mendorong kibekel di babadan untuk mengambil alih kekuasaan di perancak itu adalah para perampok itu. Ya, mereka telah membakar hati bukan saja kibekel di babadan, tetapi juga orang-orang babadan yang lain. Mereka menganggap bahwa babadan adalah padukuhan tertua di kademangan perancak sehingga sepantasnyalah bahwa induk kademangan di perancak itu berada di babadan. Bagaimana dengan padukuhan palian? Orang-orang palian telah terpengaruh pula. Kibekel palian adalah seorang bekel yang terhitung tua, tetapi penalarannya agak kurang cerah. Dengan sedikit janji-janji, maka kibekel di palian dan sambirata sudah akan jatuh ke bawah pengaruh bekel di babadan. Bahkan kebencian orang-orang palian dan sambirata terhadap orang-orang di seberang susukan justru melampaui orang-orang babadan sendiri. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba saja rara wulan itu pun bertanya, Bagaimana dengan orang karanglor kibe mang? Aku tidak terlalu menyalahkan orang-orang karanglor. Mereka merasa bahwa padukuhan mereka adalah padukuhan yang terdekat dengan babadan. Mereka tahu bahwa yang berada di belakang orang-orang babadan adalah para perampok yang bersarang di ujung hutan sebelah. Karena itu, maka mereka tidak bersikap keras terhadap orang-orang babadan meskipun karanglor tidak mau bergabung dengan orang-orang babadan. Agaknya karanglor berusaha untuk sementara tidak berhadapan langsung dengan orang-orang babadan serta para penjahat yang memiliki kekuatan yang besar. Gelagah putih dan rara wulan mendengarkan keterangan ki demang dengan sungguh-sungguh. Apalagi ketika ki demang itu berkata, Selain perjanjian yang mungkin dianggap saling menguntungkan oleh orang-orang babadan dengan para perampok itu, Ternyata ada persoalan lain yang membuat hubungan mereka menjadi semakin akrab. Persoalan apa ki demang? Ki demang nampaknya menjadi ragu-ragu. Dipandanginya ki bekal dan ki jaga bayar diwijil itu sekilas. Namun kemudian ki demang itu menarik nafas panjang. Kisana. Ibu muda itu adalah yang sangat berkuasa di lingkungan keluarga. Yang aku tahu, ayahku pun merasa agak segan kepadanya. Apalagi sepeninggal ibuku. Ibu muda itu agaknya menguasai segala galanya. Tetapi ki demang sekarang tetap saja menjadi demang, Jika saja ayahku tidak meninggal, mungkin persoalannya akan menjadi lain. Gelagah putih dan raraulan termangu sejenak. Dengan ragu gelagah putih pun bertanya, Kenapa justru karena ayah ki demang meninggal, Maka sekarang ki demang menjadi demang di perancak. Ki demang itu menarik nafas panjang. Katanya, ini rahasia keluarga kami, Kisana. Tetapi karena persoalannya menyangkut kepemimpinan di perancak, Sedangkan Kisana sudah terlanjur terlibat, Maka baiklah aku ceritakan, Ki demang itu berhenti sejenak, Lalu katanya selanjutnya, Jika ayah tidak meninggal, Maka mungkin bukan aku yang menjadi demang di perancak. Lalu siapa dan kenapa gelagah putih menjadi semakin ingin tahu. Jika ayah tidak meninggal, Agaknya yang akan menjadi demang adalah adikku yang sekarang menjadi bekal di babadan. Ibu muda mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ayah. Tetapi justru setelah ki demang yang terdahulu meninggal, Ki demanglah yang menggantikannya. Ayah meninggal karena sakit. Lebih dari 10 hari ayah terbaring di pembaringan. Namun agaknya para bebahu kademangan ini mengerti sifat ibu muda. Dalam keadaan sakit, Ayah dapat saja ditekan untuk menetapkan bahwa adikku itulah yang harus menggantikannya. Karena itu, Maka setiap saat tayah ditunggui oleh para bebahu bergantian. Ki jaga bayaki kebayan tua dan ki kebayan muda dan para bebahu yang lain. Sehingga dengan demikian maka ibu muda tidak mendapat kesempatan untuk menekan ayah agar membuat keputusan yang keliru. Demikian ayah meninggal, maka para bebahu segera mengambil keputusan untuk menetapkan aku menjadi demang deka demangan perancak. Bahkan Ki Bekel dan Ki Jagabaya padukuhan wijil itu pun mengetahui pula apa yang telah terjadi. Di luar sadarnya gelagah putih dan raraulam pun berpaling kepada Ki Bekel dan Ki Jagabaya di wijil. Ki Bekel dan Jagabaya itu mengangguk dengan nada rendah. Ki Bekel pun berkata, Ya, Ger. Itulah yang terjadi. Meskipun kami tidak melihat dari dekat, tetapi kami mengetahui apa yang telah terjadi di padukuhan induk kademangan perancak pada waktu itu. Ki demang pun kemudian berkata pula, para bebahu pun kemudian menetapkan, adikku itu menjadi Bekel di babadan, karena kedudukan itu kebetulan sekali kosong, karena Ki Bekel yang terdahulu tidak mempunyai seorang anak pun. Apalagi Ki Bekel di babadan itu adalah saudara ibu muda itu pula. Karena itu maka wajar sekali jika adikku itu kemudian diangkat menjadi Bekel di babadan. Gelagah putih dan raraulam masih saja mengangguk-angguk. Tetapi adikku itu merasa bahwa kedudukan itu masih belum cukup. Kedudukan itu masih terlalu rendah baginya. Apalagi Bibi agaknya akhir-akhir ini sengaja membakar perasaannya sehingga adikku itu kemudian berani dengan terbuka menentang kuasaku. Bahkan kemudian dengan terbuka pula menuntut agar aku menyerahkan kedudukan demang ini kepadanya. Baru akhir-akhir ini bertanya gelagali putih. Ya, apakah ada sebabnya sehingga akhir-akhir ini Ki Bekel berani menyatakan tuntutannya dengan terbuka bertanya raraulan pula. Ki demang termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil yang duduk bersama mereka. Sambil menarik nafas panjang Ki demang pun berkata, Ki Bekel dan Ki Jagabaya di Wijil sudah mengetahui apa yang terjadi di babadan. Meskipun sebenarnya aku agak segan mengatakan kepada orang lain, namun karena keduanya sudah terlibat, apa boleh buat. Tidak ada salahnya Ki demang. Meskipun yang terjadi itu merupakan ai bagi satu keluarga, tetapi bukankah tidak menyangkut Ki demang dan keluarga Ki demang. Ki sanak, berkata Ki demang kemudian, sebenarnya lah bahwa ada dorongan lain yang telah membuat babadan menjadi kehilangan alar. Telah terjadi hubungan yang rapat antara ibu muda dengan seorang laki-laki tampan yang sudah separobaya. Ternyata laki-laki itu adalah pimpinan sekelompok perampok yang tinggal di ujung hutan. Semula, ibu muda memang tidak mengetahui. Tetapi ketika hubungan itu berlanjut dan menjadi semakin jauh, laki-laki itu pun mengaku bahwa ia seorang pemimpin dari segerombolan perampok yang bersarang di ujung hutan. Apakah ibu muda Ki demang tidak menjadi menyesal? Aku mengira bahwa ibu muda itu akan menyesal dan menjauhinya. Bahkan membecinya. Tetapi perkiraanku itu ternyata keliru. Ibu muda itu tidak menyesal. Bahkan keduanya akhirnya menemukan kesepakatan untuk membuat babadan menjadi padukuhan induk kademangan perancak. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Ternyata ada hubungan yang berkait di babadan, sehingga babadan telah dengan terbuka ingin mengambil alih kekuasaan Ki demang di perancak. Setelah merenung sejenak, gelagah putih pun kemudian bertanya, apakah Ki demang sudah mempunyai rencana untuk mencari penyelesaian tentang persoalan ini? Belum, Ki sanak. Tetapi sementara ini kami telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kekerasan jika babadan memaksakan kehendaknya. Dukungan para bekal sangat kami banggakan. Termasuk Ki bekal di Wijil. Orang-orang Wijil nampaknya sudah tidak sabar lagi. Menurut Ki bekal dan Ki jaga bayah Wijil ini, babadan harus ditundukan dengan kekerasan. Para perampok yang bersarang di ujung hutan itu harus dihancurkan. Ki bekal Wijil pun menyahut, bukan hanya padukuhan Wijil, nger. Tetapi beberapa padukuhan yang lain telah bersiap pula. Yang masih belum siap adalah padukuhan karanglor dan karangwatan. Meskipun kedua padukuhan itu termasuk padukuhan yang besar, tetapi tampaknya masih ada yang menghambat para penghuninya untuk mempersiapkan diri menghadapi sikap orang-orang babadan serta para perampok itu. Ki demang, bertanya Raraulan kemudian, apakah hubungan ni demang muda itu tidak menimbulkan kecemburuan kepada anaknya laki-laki yang sudah menjadi bekal itu? Bukankah umur Ki bekal itu tentu tidak berbeda jauh dengan Ki demang? Adiku yang tamak itu tidak mempertimbangkan dan apalagi menilai sikap ibunya. Baginya, asal ia berhasil menguasai kademangan ini, maka akan dapat ditempuh segala macam kera. Raraulan mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku juga seorang perempuan seperti ni demang muda itu. Kenapa ia harus menjual harga dirinya untuk satu tujuan yang apalagi keliru dan tidak menurut tatanan? Sifat ibu muda itu memang aneh. Sekarang adiku itu benar-benar tidak dapat melihat kebenaran sama sekali. Tatanan dan paugeran yang ada itu pun telah diinjak-injaknya. Gelagah putih dan Raraulan mengangguk-angguk. Agaknya memang tidak ada jalan lain bagi Ki demang perancak. Kecuali memaksa babadan tunduk kepada tatanan dan paugeran itu. Namun dalam pada itu, Ki demang pun berkata, sebenarnya Ki sana. Jika segala sesuatunya masih belum terlanjur menjadi kusut, adiku itu dapat menempuh jalan yang jauh lebih baik. Jika ibu muda dan adiku itu dengan baik-baik minta kepadaku kesempatan untuk menjadi seorang demang di perancak, maka aku akan bersedia meletakkan jabatanku. Aku akan bersedia minta kepada para bebahu untuk menerima adiku itu sebagai demang di kademangan perancak. Tetapi aku tidak mau mereka menempuh Kero yang tidak terpuji ini. Aku tidak mau disingkirkan dengan kasar. Apalagi aku berpegang pada tatanan dan paugeran. Karena itu, maka aku tidak mau meninggalkan kedudukanku. Gelagah putih dan Raraulan masih saja mengangguk-angguk. Namun persoalan yang berkembang di perancak itu sangat menarik perhatian mereka. Nampaknya pada ujungnya akan terjadi benturan kekerasan antara dua orang kakak beradik itu. Kiedemang, berkata gelagah putih itu kemudian, rasa-rasanya aku ingin mengikuti perkembangan dari persoalan yang ada di kademangan ini sampai tuntas. Tetapi sayang sekali, bahwa kami berdua harus segera kembali sampai di tanah perdikan menoreh. Terima kasih atas perhatian kisanak berdua. Kami akan sangat bersenang hati jika kisanak berdua bersedia mengikuti perkembangan keadaan di perancak ini sampai tuntas. Bukankah kisanak pelik sandi yang sudah diupah oleh demang perancak? Gelagah putih dan Raraulan tersenyum. Dengan nada data gelagah putih menyahut, Ya, hampir saja aku digantung di depan pintu gerbang padukuhan babadan serta dilempari batu oleh anak-anak remaja di babadan. Nah, bukankah menarik untuk melihat kelanjutannya bertanya Ki Bekel Wijil? Ya, karena itu, anggar berdua sebaiknya tinggal di sini untuk sementara. Sepekan dua pekan tidak akan berarti apa-apa bagi seorang pengembara. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian berkata, Ki Demang di perancak serta Ki Bekel dan Ki Jagabaya di Wijil. Sebenarnya lah aku ingin menyaksikan akhir dari persoalan yang timbul di kademangan ini. Tetapi aku juga harus segera pergi ke Tanah Perdikan. Karena itu, besok pagi-pagi kami berdua akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Perdikan. Aku akan berusaha datang kembali sebelum sepekan. Menurut dugaanku, dalam sepekan ini, persoalan di kademangan ini masih belum akan dapat diselesaikan. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, tentu kami tidak akan dapat menahan Kisanak berdua di sini. Tentu aku tidak dapat menuduh Kisanak Telik Sandi dari babadan yang datang untuk melihat kelemahan kademangan ini. Karena itu, maka aku hanya dapat mempersilahkan. Meskipun demikian kami di sini benar-benar mengharap kedatangan Kisanak berdua dalam pekan mendatang. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab, kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk datang kemari lagi, Ki Demang. Aku berharap bahwa dalam pekan mendatang sikap Karanglor sudah berubah, sehingga kami akan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih mantap. Yang kemudian harus menjadi perhatian adalah kekuatan para perampok yang tinggal di ujung hutan. Jumlah tentu tidak sebanyak orang babadan sendiri. Tetapi mereka adalah orang-orang yang garang dan kasar. Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak dapat dilawan. Ki Demang, berkata Ki Bekel di Wijil, kami ternyata mampu mengusir dua orang di antara mereka. Tetapi kita harus mengerahkan orang yang jumlahnya berlipat ganda dari mereka. Jika padukuhan Karanglor dan Karangmetan yang terhitung besar itu sudah dapat menyesuaikan sikapnya dengan sikap kita, maka aku kira, jumlah kita sudah cukup memadai. Ya, jumlahnya cukup memadai. Tetapi para perampok di ujung hutan itu dapat berbuat apa saja di luar dugaan kita. Ki Bekel menarik nafas panjang. Hari itu lima orang padukuhan Wijil terluka parah ketika mereka mencoba melawan empat orang berkuda dari babadan. Sedangkan sembilan orang yang kemudian melawan empat orang dan yang kemudian tinggal dua orang saja, tiga di antara mereka telah terluka pula. Seorang bahkan agak parah. Ki Bekel itu pun kemudian mengangguk sambil berkata, Ya, orang-orang dari ujung hutan itu adalah orang-orang yang tidak berjantung lagi. Mereka sudah terlalu biasa membunuh sehingga pembunuhan bagi mereka adalah hal yang sah dan wajar. Gelagah putih mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa-rasanya mereka berdua ingin tetap berada di kademangan itu sampai persoalan mereka tuntas. Tetapi mereka tidak tahu berapa hari dibutuhkan waktu untuk menuntaskan persoalan mereka. Tetapi menurut dugaan gelagah pulih dan raraulan, waktu yang diperlukan tentu lebih dari sepekan. Karena itu, maka gelagah putih itu pun berkata, Baiklah Ki Demang. Aku besok pagi-pagi minta diri. Seperti yang aku katakan, aku akan kembali sebelum sepekan. Aku memang ingin melihat akhir dari persoalan yang timbul di kademangan ini. Ki Demang tidak dapat mencegahnya. Tetapi Ki Demang perancak, Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil minta agar gelagah putih benar-benar kembali sebagaimana dijanjikannya. Malam itu, gelagah putih dan raraulan bermalam di rumah Ki Demang di perancak. Sementara Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil masih berada di rumah Ki Demang sampai wayah sepe uang. Namun ketika Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil minta diri, maka seseorang dengan tergesa-gesa memasuki regol halaman rumah Ki Demang. Ada apa bertanya Ki Demang ketika orang itu sudah menghadap? Ki Demang, berkata orang itu, aku berada di luar padukuhan babadan ketika aku melihat sekelompok orang dari ujung hutan itu masuk ke padukuhan babadan. Siapakah mereka? Tentu orang-orang yang bersarang di ujung hutan. Ada di antara mereka yang berkuda. Tetapi sebagian lagi berjalan kaki. Sebagian dari mereka membawa tombak. Yang lain membawa berbagai macam senjata. Kapan kah sempat melihatnya? Baru saja. Sedikit lewat senja. Aku sempat bersembunyi di balik gerumbul yang gelap. Apakah mereka sudah siap untuk bergerak malam ini aku tidak tahu, Ki Demang. Tetapi padukuhan babadan. Sendiri masih nampak sepi. Kau masuk ke dalam padukuhan itu. Ya. Aku memanjat pohon gayam yang tumbuh di luar dinding padukuhan, tetapi pohon itu seakan-akan melekat pada dinding itu. Aku sempat meloncat masuk dan melihat keadaan di dalam padukuhan. Agaknya masih belum ada persiapan apa-apa. Kau sempat melihat banjar padukuhan? Ya. Aku sempat melihat banjar padukuhan. Orang-orang dari ujung hutan itu memang pergi ke banjar. Tetapi mereka tidak langsung bersiaga untuk bertempur. Meskipun demi kiar aku merasa wajib untuk segera melaporkan kepada Ki Demang, mungkin terjadi hal-hal di luar pengamatanku. Baik. Terima kasih. Panggil Ki Jagabaya kemari. Ya, Ki Demang. Demikian orang itu pergi, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya diwijil pun berkata, kami minta diri Ki Demang. Kami harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Siang tadi telah terjadi benturan kekerasan antara orang-orang babadan dengan orang-orang wijil. Mungkin persiapan mereka itu khusus ditujukan kepada orang-orang wijil. Tetapi wijil tidak akan sendiri, Ki Bekel. Tentu Ki Demang. Tetapi baiklah kami kembali ke wijil untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu malam ini. Silahkan Ki Bekel. Silahkan Ki Bekel. Berhati-hatilah. Sejenak kemudian. Ki Bekel dan Ki Jagabaya diwijil itu minta diri pula kepada gelagah putih dan raraulan. Namun gelagah putih itu pun berkata, baiklah kami ikut ke wijil Ki Demang. Kami dapat bermalam di padukuhan wijil. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Silahkan Ki Sana. Berhati-hatilah. Jika perlu bunyikan isyarat agar padukuhan-padukuhan yang lain dapat ikut serta berbuat sesuatu. Baik, Ki Demang. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel, Ki Jagabaya dari wijil, gelagah putih dan raraulan telah meninggalkan padukuhan induk. Di sepanjang jalan, jika mereka melewati sebuah padukuhan, Ki Bekel menyempatkan diri singgah meskipun hanya sesaat di rumah Ki Bekel atau Ki Jagabaya untuk memberitahukan bahwa ada gerakan di babadan. Namun setiap kali Ki Bekel itu pun berkata, mudah-mudahan tidak ada apa-apa malam ini. Pesan Ki Bekel wijil itu mendapat perhatian yang cukup besar dari para bekel di beberapa padukuhan. Mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Malam itu, beberapa padukuhan telah berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula di padukuhan induk. Demikian Ki Jagabaya menghadapi demang, maka ia pun segera memerintahkan anak-anak muda untuk bersiap. Kita tidak perlu mempunyikan kentongan lebih dahulu, agar tidak menimbulkan kegelisahan. Sementara itu tidak akan terjadi apa-apa. Kita minta saja setiap orang untuk bersiap. Jika perlu mereka akan dipanggil dengan isyarat suara kentongan. Demikianlah malam menjadi semakin malam. Gelagah putih dan rarawulan dipersilahkan untuk bermalam di banjar padukuhan wijil. Namun sampai menjelang dini, ternyata tidak terjadi sesuatu. Para pengamat tidak memberikan laporan adanya gerakan dari orang-orang babadan. Tidak ada sekelompok pasukan yang melintasi jembatan di atas susukan untuk menyerang salah satu padukuhan di kademangan perancap. Seorang pengamat berkata kepada kawannya, mungkin mereka akan bergerak menjelang fajar. Pada saat matahari akan terbit. Tetapi para pengamat itu terkejut. Tiba-tiba saja terdengar derap kaki kuda. Tidak hanya satu dua. Tetapi berpuluh-puluh ekor kuda. Ketika kuda-kuda itu berlari di atas jembatan itu, suaranya bagaikan mematahkan belandar jembatan itu. Namun agaknya para penunggang kuda itu pun menyadari bahwa jembatan itu tidak terlalu kokoh. Karena itu, maka para penunggang kuda itu beriringan satu demi satu. Tidak ada kesempatan dari para pengawas itu untuk melaporkan kepada kuhan. Kuda-kuda itu berlari seperti dikejar hantu. Sebenarnya lah semuanya berlangsung dengan cepatnya. Beberapa saat kemudian, para penunggang kuda itu sudah sampai di sebuah padukuhan. Tetapi mereka tidak berhenti. Para penunggangnya tidak turun dari punggung kuda dan menyerang para penghuni padukuhan itu. Tetapi mereka melarikan kuda mereka melintasi jalan induk padukuhan. Derap kaki kuda yang berpuluh-puluh itu telah mengguncang seisi padukuhan. Mereka yang meronda di gardu-gardu, yang langsung melihat pasukan berkuda itu lewat, menjadi gemetar. Tubuh mereka bagaikan kedinginan. Ternyata orang-orang berkuda itu melarikan kuda-kuda mereka melintasi beberapa padukuhan. Termasuk padukuhan induk serta padukuhan wijil. Gelagah putih dan raraulan yang bermalam di padukuhan wijil terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda yang berlari-larian. Ternyata padukuhan wijil mendapat perhatian yang khusus. Karena sebelumnya orang-orang wijil telah menyerang orang-orang babadan. Agaknya orang-orang berkuda itu ingin menunjukkan kepada orang-orang wijil bahwa mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan padukuhan itu. Sekelompok orang-orang berkuda itu telah membuat gerakan-gerakan yang sengaja memancing perhatian orang-orang wijil. Beberapa orang melarikan kuda mereka berputar-putar di halaman banjar padukuhan. Sebagian lagi di halaman rumah Ki Bekel dan yang lain di halaman rumah Ki Jagabaya. Beberapa orang yang lain melarikan kuda-kuda mereka di sepanjang jalan padukuhan. Mereka sengaja menakut-nakuti. Orang yang sedang meronda sehingga para peronda itu melarikan diri dan bersembunyi. Orang-orang babadan itu berteriak-teriak dengan kata-kata kasar. Yang lain tertawa-tawa. Gelagah putih dan raraulan yang berada di banjar, tidak menampakkan diri mereka. Agaknya lebih baik bagi mereka untuk tidak berbuat apa-apa. Jika mereka berdua melakukan perlawanan kemudian menghindar jika lawan terlalu banyak, maka akibatnya akan memukul padukuhan wijil. Karena itu, mereka tetap saja tidak berbuat apa-apa. Namun gelagah putih dan raraulan telah menyelingap keluar untuk melihat orang-orang berkuda yang berputar-putar di halaman banjar. Tidak lebih dari sepuluh orang, kakang, desis raraulan. Memang yang memasuki halaman banjar ini hanya sekitar sepuluh orang. Tetapi dengar derap kaki kuda itu. Raraulan mengangguk. Ia pun mendengar derap kaki kuda yang bagaikan suara banjir bandang itu. Tentu banyak sekali. Tetapi apakah benar mereka orang-orang babadan bertanya raraulan? Sebagian agaknya memang orang-orang babadan. Tetapi sebagian tentu orang-orang dari ujung hutan itu. Raraulan tidak bertanya lagi. Mereka hanya menyaksikan saja apa yang terjadi di halaman dari kegelapan. Baru beberapa saat kemudian, maka orang-orang berkuda itu pun meninggalkan halaman banjar. Sejenak kemudian, maka derap kaki kuda itu bagaikan arus banjir yang mengalir semakin lama semakin jauh. Demikian orang-orang berkuda itu pergi, maka gelagah putih dan raraulam pun segera keluar dan persembunyian mereka. Mereka pun kemudian duduk di tangga pendapa banjar padukuhan itu. Mereka sengaja memamerkan kekuatan mereka, Kakang, Desis Raraulan. Ya, mereka berharap bahwa padukuhan-padukuhan di seberang jembatan ini menjadi ketakutan dan tidak lagi berniat melawan kehendak mereka. Raraulan mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, kenapa mereka tidak langsung saja menduduki padukuhan induk malam ini. Mereka pun tentu belum bersiap sepenuhnya. Mereka baru dapat memamerkan sekelompok orang-orang berkuda. Tetapi mereka tentu belum mempersiapkan perbekalan kelompok-kelompok yang akan menduduki padukuhan induk, karena dengan demikian padukuhan-padukuhan yang lain pun tentu akan segera bergerak pula. Ya, tentu persiapan mereka juga belum mesak. Jika hal ini dilakukan, agaknya mereka hanya ingin menyembunyikan kekalahan empat orang di antara mereka, justru termasuk Ki Jaga Bayasiang tadi. Pembicaraan mereka pun terhenti. Mereka melihat Ki Bekel dan seorang anak muda memasuki regol halaman banjar itu. Kalian tidak apa-apa bertanya Ki Bekel. Tidak Ki Bekel. Kami baik-baik saja, jawab ngelagah putih sambil bangkit berdiri. Raraulam pun segera berdiri pula. Aku mencemaskan kalian berdua. Aku kira kedatangan mereka ada hubungannya dengan usaha mereka menangkap kalian berdua. Tidak, Ki Bekel. Agaknya mereka tidak tahu bahwa kami berdua berada di sini. Jika mereka tahu mungkin mereka akan berusaha menangkap kami. Marilah, duduklah, berkata Ki Bekel sambil naik ke pendapa banjar itu. Namun demikian mereka duduk, maka Ki Jaga Bayasiang pun telah datang pula ke banjar. Demikian pula para bebahu yang lain. Beberapa lama mereka pun berbincang mengenai sekelompok orang-orang berkuda yang telah memasuki padukuhan wijil, serta telah memancing ketegangan. Mereka telah memamerkan kekuatan serta keterampilan mereka menunggang kuda. Sekelompok-sekelompok mereka telah berputar-putar di halaman banjar, di halaman rumah Ki Bekel. Ki Jaga Bayasiang dan beberapa halaman lain yang luas. Kita akan memberikan laporan kepada Ki Demang esok pagi, berkata Ki Bekel. Ya, sahut Ki Jaga Bayasiang, nampaknya mereka tidak hanya memasuki padukuhan ini. Tetapi mereka tentu juga memasuki beberapa padukuhan yang lain. Bahkan agaknya mereka juga sampai ke padukuhan induk. Tetapi apa yang mereka lakukan itu dapat kita ambil manfaatnya, berkata Ki Jaga Bayasiang. Manfaat apa? Bertanya Ki Kebayasiang. Kita dapat mengatakan kepada rakyat kita, bahwa kita benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lawan yang akan kita hadapi adalah mereka yang telah memamerkan kekuatan mereka. Bahkan kekuatan mereka tentu lebih dari yang mereka pamerkan itu, sahut Ki Bekel. Namun Ki Bekel itu pun kemudian bertanya, tetapi dari manakah mereka mendapatkan kuda sebanyak itu? Agaknya mereka pun ingin mengatakan, bahwa empat ekor kuda mereka yang berada di sini itu tidak berarti apa-apa. Agaknya kuda-kuda itu dapat dipinjamnya dari gerombolan di ujung hutan serta mengumpulkan semua kuda yang berada di babadan dan palian. Apakah mungkin mereka mendapatkan sekian banyaknya, tetapi kenyataan itu tidak dapat kita pungkiri. Mereka memang dapat mengumpulkan kuda sekian banyaknya. Ki Bekel menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja ia pun bertanya kepada gelagah putih dan raraulan, bagaimana dengan Kisanak? Apakah Kisanak tetap akan meninggalkan kademangan ini esok pagi? Ya, Ki Bekel. Besok pagi-pagi kami akan berangkat ke tanah perdikan. Tetapi kami berjanji bahwa kami akan segera kembali. Angger berdua, berkata Ki Bekel kemudian, sebenarnya lah kami merasa cemas menghadapi kekuatan yang tersimpan di padukuhan babadan. Mungkin kami dapat menghimpun orang yang jauh lebih banyak. Tetapi kami tidak mempunyai orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sedangkan kami tahu, bahwa di ujung hutan itu terdapat beberapa orang yang berilmu tinggi. Mungkin sekali mereka akan ikut turun ke arna pertempuran jika masanya itu datang. Pada saat benar-benar terjadi benturan antara babadan dengan padukuhan-padukuhan lain di kademangan ini, beberapa orang berilmu tinggi akan berada di dalam pasukan mereka. Ki Bekel, berkata gelagah putih kemudian, Aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi aku akan membantu sejauh dapat aku lakukan. Aku benar-benar akan segera kembali. Mudah-mudahan Angger berdua tidak terlambat. Apakah Ki Bekel menduga, bahwa orang-orang babadan itu akan bergerak esok pagi atau lusa? Agaknya memang belum, Angger. Tetapi tentu tidak terlalu lama lagi. Aku berjanji Ki Bekel, bahwa aku akan segera kembali. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, Angger. Tetapi apakah Ki Bekel pernah mendengar nama pemimpin gerombolan yang berada di ujung hutan itu? Yang ternyata telah mengadakan hubungan secara pribadi dengan Ringyidemang. Orang menyebutnya Raden Panengah? Raden Panengah? Ya. Ia senang disebut Raden Panengah. Ia merasa dirinya seperti Arjuna, Panengah Pandawa. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun ia pun bertanya, apakah orangnya juga setampan Arjuna? Aku belum pernah melihatnya, Angger. Tetapi kata orang, ia memang seorang yang tampan. Seorang yang wajah dan tubuhnya seperti Arjuna, meskipun orang yang mengatakan itu juga belum pernah melihat Arjuna. Gelagah putih dan raraulan tertawa. Tetapi Ki Jagabaya kemudian berkata, yang menjadi pemimpin sekelompok orang yang bersarang di ujung hutan itu sebenarnya adalah Ayah Raden Panengah itu. Tetapi ia lebih banyak mengembara daripada berada di seorangnya. Apakah Ki Jagabaya pernah mendengar namanya ya? Aku pernah mendengar namanya. Siapa? Aku tidak tahu, apakah nama itu namanya sendiri atau sekedar sebutan. Yang pernah aku dengar, orang menyebutnya Raden Mahambara. Mahambara ya? Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, nama yang bagus. Jika saja orang-orang Tanah Perdikan menoreh ada yang pernah mendengarnya. Demikianlah, maka mereka yang berada di banjar itu tidak lagi sempat untuk beristirahat. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian bergantian pergi ke Pakhiwan. Ki Bekel yang sangat berharap agar gelagah putih dan raraulan itu benar-benar kembali ke kademangan perancak telah menawarkan untuk meminjamkan dua ekor kuda. Kuda-kuda itu adalah kuda kami sendiri, Ger, berkata Ki Bekel, bukan kuda orang-orang babadan. Gelagah putih dan raraulan tertawa. Mereka sudah menyatakan tidak bersedia membawa kuda-kuda yang mereka rampas dari orang-orang babadan. Kuda-kuda itu akan selalu memperingatkan anggir berdua untuk segera kembali ke kademangan ini. Gelagah putih dan raraulan tidak dapat menolak. Karena itu, maka gelagah putih pun berkata, Baiklah, Ki Bekel. Kami akan meminjam dua ekor kuda. Aku benar-benar berniat untuk segera kembali ke kademangan perancak khususnya Pak Dukuhan Wijil. Terima kasih, Ger. Terima kasih. Ketika langit menjadi merah, maka gelagah putih dan raraulan pun segera minta diri. Namun Ki Bekel minta mereka singgah di rumahnya untuk makan pagi sebelum mereka menempuh perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh. Menjelang matahari terbit, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan Pak Dukuhan Wijil. Mereka melarikan kuda mereka menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Berkuda mereka berharap bahwa sebelum matahari terbenam, mereka telah berada di Tanah Perdikan Menoreh. Kuda ini telah mengikat kita untuk segera kembali, kakang, berkata raraulan. Ya, tetapi aku memang ingin tahu apakah yang akan terjadi dengan kademangan perancak. Agaknya menarik untuk diikuti. Raraulan mengangguk. Katanya, ya, aku pun ingin tahu pula. Namun agaknya babadan mempunyai lebih banyak kemungkinan untuk menang jika terjadi benturan kekerasan. Orang-orang berkuda itu nampaknya orang-orang yang garang. Kebanyakan dari mereka tentu orang-orang di ujung hutan itu. Menghadapi orang-orang berkuda itu kademangan perancak memang akan mengalami kesulitan. Meskipun jumlah orang-orang sekademangan perancak lebih banyak dari orang-orang babadan, tetapi setiap orang dari ujung hutan itu akan dapat menghadapi 4 atau 5 orang sekaligus. Apalagi jika mereka tidak lagi terkendali. Korban di pihak kademangan perancak tentu akan banyak sekali. Kasihan ki demang. Keduanya terdiam sejenak. Kuda-kuda mereka berlari kencang di jalan yang datar. Namun ketika mereka melewati jalan yang rumit, maka gerak kuda mereka pun menjadi sangat lamban. Sebenarnya lah mereka tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Ketika matahari sedikit melewati puncaknya, mereka pun sempat berhenti. Selain untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat, maka mereka berdua pun dapat beristirahat pula sambil minum dan makan. Seperti yang mereka harapkan, maka menjelang senja, mereka telah memasuki tanah perdikan menoreh. Rasa-rasanya udara di tanah perdikan itu terasa sangat sejuk. Angin semilir menyentuh wajah mereka yang baru saja menempuh perjalanan yang melelahkan meskipun mereka berada di punggung kuda. Sebagian dari jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sulit, sehingga perjalanan mereka bergerak lamban sekali seperti seekor siput. Ketika senja turun, maka mereka telah memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Kedatangan mereka memang mengejutkan. Agung Sedayu yang sudah pulang dari barak pasukan khususnya, segera menyambut kedatangan Gelagah Putih dan Rarawulan. Sementara Sekar Mirah yang sedang berada di dapur pun berlari-lari ke pendapa. Benar anak-anak itu pulang? Ya, Sukra yang menjawab, mereka telah pulang. Bahkan berkuda. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun menyambut keduanya dengan wajah yang berbinar. Rarawulan mendekat Sekar Mirah seakan-akan tidak mau melepaskannya lagi. Marilah, berkata Agung Sedayu kemudian, masuklah. Gelagah Putih pun kemudian menyerahkan kudanya serta kuda Rarawulan kepada Sukra yang juga menyambut mereka di halaman. Kuda siapa yang kakang bawa ini? Bertanya Sukra. Kau tidak menanyakan keselamatan kami di perjalanan, tetapi yang pertama kau tanyakan adanya kuda-kuda ini, sahut Gelagah Putih. Jika kakang sudah berada di sini, bukankah itu berarti bahwa kalian sudah selamat sampai ketujuan? Kau tidak bertanya apakah kami tidak dikejar hantu? Sukra itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Gelagah Putih pun kemudian menepuk bahunya sambil bertanya, kau sudah bisa apa sekarang, Sukra? Jawab Sukra sambil tertawa, merangka. Gelagah Putih mengguncang tengkuk Sukra sambil tertawa. Katanya, kau bertambah liar sekarang. Demikianlah, sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun naik ke pendapa. Mereka langsung pergi ke ruang dalam. Setelah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Agung Sedayu pun berkata, Kalian tentu letih. Aku dapat melihat pada wajah kalian yang menjadi kehitam-hitaman dibakar teriknya matahari. Malam tadi kalian berada di mana? Kami berada di kademangan Perancak, Kakang. Kademangan yang bersebelahan dengan kademangan Payaman. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk, perjalanan yang kalian tempuh hari ini cukup panjang. Agaknya kalian juga melewati jalan-jalan yang rumit, sehingga perjalanan kalian menjadi sangat lambat. Ya, Kakang. Tetapi sebenarnya kami tidak terlalu lelah. Mungkin panas matahari telah membakar kulit kami. Tetapi, setelah mandi dan berbenah diri, kami akan menjadi segar kembali. Mandi, berbenah diri, lalu minum dan makan, sahut sekar mirah. Gelagah putih dan raraulan tertawa. Nanti setelah kalian menjadi segar kembali, kami akan mendengar cerita kalian. Namun gelagah putih pun kemudian bertanya, di mana kijaya raga pada saat seperti ini? Ada. Mungkin baru berada di Pakhiwan. Sebenarnya lah, sesaat kemudian, kijaya raga pun telah muncul di ruang tengah. Wajahnya nampak terang. Sambil tersenyum kijaya raga pun mencengkam kedua lengan gelagah putih seperti tidak akan dilepaskannya kembali. Kau nampak semakin tegar, gelagah putih. Ada sesuatu yang baru pada kalian berdua. Aku melihat cahaya yang terang di mati kalian berdua. Perjalanan yang baru saja aku jalani, memberikan banyak pengalaman yang sangat berarti bagi kami, kijaya raga. Ya, semuanya itu aku dapat melihatnya di sorot metu kalian. Ada apa di sorot metu kami? Teja. Aku melihatnya, namun kemudian sambil tertawa kijaya raga itu pun berkata, bukankah kalian akan kepakiwan? Namun Sekar Mirah pun berkata, minumlah dahulu. Minuman yang sudah dingin. Kalian tentu haus. Nanti, setelah mandi akan disediakan minuman hangat. Gelagah putih dan raraulan memang haus. Demikianlah, maka bergantian mereka pergi kepakiwan. Sementara itu Sekar Mirah dan Sukra sibuk di dapur. Menyiapkan minuman hangat serta makan malam. Isi rumah mereka bertambah dengan dua orang yang telah beberapa lama meninggalkan tanah perdikan. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah mempersilahkan gelagah putih dan raraulan duduk di ruang dalam bersama kijaya raga. Sementara itu Sukra pun telah menghidangkan minuman hangat sekaligus makan malam yang sudah disiapkan oleh Sekar Mirah. Sambil makan malam, tanpa diminta, gelagah putih dan raraulan telah mulai menceritakan pengalaman perjalanannya memburu tongkat bajak putih yang berada di tangan kisah balintang. Ada beberapa peristiwa yang sangat menarik perhatian mereka yang mendengarkan cerita gelagah putih dan raraulan. Pengalaman mereka menemukan dua dunia yang sangat berbeda, bahkan berlawanan di bumi yang sama, sangat menyentuh perasaan mereka. Tenggang waktu yang sangat pendek itu tidak akan mungkin merubah segala galanya, bahkan watak dari kehidupan. Kita memerlukan waktu khusus untuk berbicara tentang dua duniamu itu gelagah putih dan raraulan. Ya kakang. Tetapi di antara yang mengawang itu ada yang dapat aku sentuh dengan nyata. Apa itu? Kitab. Sebuah kitab yang oleh Kinamaskara dipesankan, agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Apalagi orang yang tidak diketahui watak dan tabiatnya. Kitab itu ada pada kalian berdua ya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kau harus memenuhi pesan itu. Jaga agar kitab itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Gelagah putih dan raraulan mengangguk. Sementara Kijaya Raga pun berkata, Nah, sekarang aku dapat menghubungkan antara kitab itu dengan apa yang baru pada kalian berdua. Gelagah putih dan raraulan mengangguk lagi. Ada laku yang harus kalian jalani. Ya, Kijaya Raga, jawab gelagah putih dan raraulan hampir berbareng. Sudah kalian jalani dengan tuntas? Ya, kami sudah mencoba menjalaninya dengan tuntas. Bagus. Aku yakin, bahwa kalian telah menemukan. Kelengkapan bekal bagi masa depan kalian. Tetapi dengan. Demikian kewajiban kalian pun menjadi lebih berat. Kalian adalah bagian, meskipun sekecil apapun, dari kehidupan yang isinya beraneka ragam ini. Karena itu maka kalian harus menempatkan diri di tempat yang terbaik untuk ikut menyanggak keseimbangan kehidupan ini. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Namun seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Agaknya Kijaya Raga pun menganggap bahwa diperlukan kesempatan lain untuk berbicara secara khusus tentang pertemuan gelagah putih dan raraulan dengan orang yang menyebut dirinya Kina Maskara itu. Yang kemudian mereka bicarakan adalah laporan gelagah putih dan raraulan tentang sebuah kademangan yang menilik kehidupan penghuninya sehari-hari termasuk kademangan yang aman dan tenang. Tetapi ternyata bahwa di hawali permukaan terdapat gejolak yang besar. Nampaknya, para pedagang gelap itu ingin memanfaatkan lingkungan yang tenang dan aman itu untuk saling berhubungan. Gejolak di bawah permukaan ini nampaknya masih luput dari penglihatan para bebahu di secah. Sementara itu, para bebahu telah berhubungan dengan pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati, Kisabalintang. Gelagah putih dan raraulan telah menceritakan pula apa yang telah mereka lakukan dalam usaha mereka mendapatkan tongkat baja putih itu. Tetapi mereka telah gagal. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia dapat membayangkan apa saja yang telah dilakukan oleh gelagah putih dan raraulan. Namun mereka masih belum berhasil. Satu usaha memang menghadapi dua kemungkinan itu gelagah putih dan raraulan. Berhasil atau tidak berhasil. Yang berhasil pun masih harus dinilai, seberapa kadar keberhasilannya itu. Dalam benturan kekerasan itu telah jatuh banyak korban yang ternyata sia-sia, kakang. Tidak. Jangan anggap korban itu sia-sia, meskipun mereka sekelompok pedagang gelap yang Sangat merugikan, tetapi rasa-rasanya aku telah dengan Sengaja mengorbankan mereka untuk kepentinganku. Namun ternyata juga tidak menghasilkan apa-apa. Yang terjadi adalah satu kecelakaan. Gelagah putih. Tetapi seseorang yang tidak pernah berusaha, ia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Gelagah putih mengangguk-angguk pula. Namun pembicaraan mereka pun akhirnya sampai ke kademangan perancak. Agaknya untuk sementara Agung Sedayu sengaja menyisihkan persoalan-persoalan yang masih perlu mendapat pembicaraan tersendiri. Kita akan melaporkan perkembangan perguruan Kedung Jati itu ke Mataram, berkata Agung Sedayu kemudian, besok atau lusa kita akan pergi ke Mataram. Ya, kakang. Tetapi tidak besok atau lusa, kenapa? Gelagah putih memang nampak ragu-ragu. Tetapi kemudian ia pun berkata, bagaimana dengan kademangan perancak itu? Aku berjanji untuk segera kembali. Kami berdua memang ingin menyaksikan akhir dari perselisihan yang terjadi di kademangan perancak. Kau memerlukan waktu yang cukup panjang, gelagah putih. Tidak akan terlalu panjang, kakang. Agaknya persoalannya sudah hampir sampai ke puncak. Orang-orang babadan sudah memamerkan kekuatannya kepada orang-orang kademangan perancak yang tinggal di padukuhan yang lain. Kapan kau akan kembali ke perancak? Kakang. Yang ada di belakang orang-orang babadan itu adalah sekelompok perampok yang bersarang di ujung hutan yang menjorok tidak terlalu jauh dari perancak. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kijaya Raga mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Agaknya kademangan perancak akan mengalami kesulitan menghadapi para perampok itu. Apalagi di antara para perampok itu terdapat orang-orang yang berilmu tinggi, yang tidak akan dapat diimbangi oleh orang-orang kademangan perancak. Bahkan jika mereka melawan dalam kelompok-kelompok pun mereka akan mengalami kesulitan karena para perampok itu adalah orang-orang tangkas dan berpengalaman mempergunakan senjatanya. Lalu, mereka berharap kami berdua segera kembali untuk membantu mereka. Mereka menganggap kami berdua berilmu tinggi, karena kami mampu melepaskan diri kami dari tangan amat orang babadan yang sebenarnya berasal dari hutan itu. Apakah kalian berdua saja akan mempunyai pengaruh yang besar pada keseimbangan kekuatan di perancak? Setidak-tidaknya kami berdua dapat menghadapi dua di antara mereka yang berilmu tinggi dan antara orang-orang yang berasal dari ujung hutan itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, mungkin kalian dapat mengikat dua orang di antara mereka. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Kalau ada dua orang lagi di antara para perampok itu memiliki ilmu yang tinggi di samping orang-orang mereka yang garang dan barangkali juga liar dan buas, apakah kalian akan menjadi sangat berarti? Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, mungkin kami memang tidak akan sangat berarti. Kalian harus mempertimbangkan lebih jauh. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, apakah Kakang mempunyai wawenang untuk menangani gerombolan perampok yang berada di perancak dekat payaman itu? Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sejenak ia berdiam diri. Sementara itu mereka pun telah selesai makan, malam. Dengan tidak terasa, maka mereka bersama-sama sudah menghabiskan seceting nasi yang masih hangat. Tetapi Sekar Mirah tidak segera memanggil Sukra untuk menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor. Setelah mencuci tangan mereka maka mereka yang berada di ruang dalam itu masih saja berbincang. Gelagah putih, berkata Agung Sedayu kemudian, aku mengerti arah pembicaraanmu. Kau akan menolong orang-orang kademangan perancak itu dan membebaskan mereka dari pengaruh buruk gerombolan perampok itu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Agung Sedayu justru tersenyum sambil berkata, tetapi pendapatmu itu dapat juga dipertimbangkan. Dapat saja kami memburu perampok yang mengganggu tanah perdikan menoreh ini sampai kemanapun asal tidak memasuki wilayah kadipatan yang mempunyai pemerintahan sendiri atas nama Mataram. Jadi kokang dapat membawa sekelompok prajurit sampai ke perancak? Agung Sedayu bahkan tertawa. Katanya, perancak tidak terlalu jauh. Perancak dapat dicapai dalam sehari lebih sedikit. Dalam sehari kakang. Jika kami juga berkuda sehari dari perancak karena kami masih harus menemukan jalan yang harus kami lalui. Kami pun kadang-kadang melalui jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Kuda-kuda kami harus kami tuntun dengan sangat berhati-hati. Tetapi jika sejak awal kami berjalan kaki maka bedanya tidak akan terlalu banyak. Ada orang-orang kami yang sudah mengenal jalan ke perancak. Jalan yang tidak usah melewati jalan-jalan yang rumit, meskipun kadang-kadang juga harus melewati jalan setapak untuk mendapatkan jarak yang sependek-pendeknya. Jika demikian, apakah kakang dapat juga membantu orang-orang perancak meskipun alasannya untuk memburu sekelompok gerombolan perampok yang telah menggenggu ketenangan hidup rakyat Tanah Perdikan Menoreh? Agung Sedayu masih saja tertawa. Katanya, gelagah putih. Apakah kau sudah tahu persoalan apakah yang sebenarnya telah terjadi di kademangan perancak? Aku sudah mendengar cerita beberapa orang kakang. Tetapi yang aku ketahui dengan pasti, bahwa segerombolan perampok telah berdiri di belakang orang-orang babadan. Aku justru tanpa sengaja melewati daerah yang dianggap wilayah kekuasaan para perampok itu. Aku melihat jejak kaki kuda yang hilir mudik dari ujung hutan itu kepadu kuhan babadan. Lebih daripada itu menurut Ki Demang Perancak ada hubungan khusus antara ibu tirinya dengan pemimpin gerombolan perampok yang menyehut dirinya Raden Panengah itu. Raden Panengah? Ya, Raden Panengah. Tetapi sebenarnya ayahnya lah pemimpin yang sebenarnya dari gerombolan itu. Tetapi ayahnya lebih banyak meninggalkan seorangnya. Siapa nama ayahnya? Orang menyebutnya Raden Mahambara, Mahambara. Jadi gerombolan itu gerombolan yang dipimpin oleh Mahambara? Bertanya Ki Jaya Raga. Ya, orang yang disebut Raden Mahambara itu tentu sudah tua. Agaknya memang demikian, sahut gelagah putih, jika Nyidemang yang muda itu yang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah menjadi bekal di babadan, berhubungan akrab dengan Raden Panengah, anak Ki Mahambara, maka dapat diperkirakan bahwa Raden Mahambara itu sudah tua. Aku mengenal orang itu, gelagah putih. Ki Jaya Raga mengenalnya? Bertanya Agung Sedayu. Ya, aku mengenalnya. Mahambara pun mengenal aku. Jika kami bertemu, maka kami tidak akan saling melupakan. Baiklah, berkata Agung Sedayu, besok aku akan mempersiapkan sekelompok prajuritku untuk memburu gerombolan perampok yang bersembunyi di ujung hutan yang tidak terlalu jauh dari kademangan perancak. Tetapi gerombolan Mahambara memang sebuah gerombolan yang berbahaya. Jika sampai sekarang ia masih memimpin sebuah gerombolan itu berarti bahwa ia mampu menyusup di sela-sela kekuasaan Jipang, Pajang, Demak dan Mataram. Jika demikian, maka sebaiknya Kakang Agung Sedayu turun tangan, berkata gelagah putih. Agung Sedayu, Sekar Mirah, Ki Jaya Raga dan Raraulam pun tertawa. Akhirnya gelagah putih pun tertawa pula. Namun Raraulam pun kemudian berkata, jika Ki Jaya Raga mengenal orang yang menyebut dirinya Mahambara, sebaiknya Ki Jaya Raga ikut bersama kami untuk mengunjungi kenalan lamanya itu. Semuanya tertawa semakin berkepanjangan. Ki Jaya Raga pun kemudian menjawab, tentu aku tidak berkeberatan. Rara, jika aku diizinkan, maka aku memang ingin ikut bertamasha ke perancak menemui orang yang menyebut dirinya Radam Mahambara. Seorang petualang yang berkeliaran di pesisir utara. Namun agaknya ia mulai merambah ke selatan. Sekarang orang-orangnya berada di perancak dan berhasil memecah kesatuan sebuah kademangan. Orang itu tentu akan menjadikan kademangan itu landasan geraknya ke selatan. Apakah ia tidak akan menyaingi gerak perguruan Kedung Jati yang sedang berusaha untuk bangkit? Mungkin terjadi persaingan di antara mereka. Tetapi perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang jauh lebih besar dari gerombolan Radam Mahambara. Sasarannya pun berbeda. Agaknya Kedung Jati lebih memidik kekuasaan di daerah tertentu. Misalnya bekas kadipatan Jepang. Namun yang kemudian akan dikembangkan, sehingga akhirnya mereka merasa kokoh untuk berhadapan dengan Mataram. Sedangkan orang yang menyebut dirinya Mahambara itu adalah sebuah gerombolan perampok yang ingin mendapatkan uang dan harta benda dengan cepat. Merampok. Siapapun yang dirampok, sahutki jaya raga. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Namun gelagah putih pun kemudian bertanya, apakah untuk pergi ke perancak, kakang harus minta izin ke Mataram? Tidak. Agung Sedayu menggeleng, kami sedang menjalankan tugas sehari-hari. Tugas yang memang menjadi beban tugas kami, sehingga kami tidak perlu melapor lebih dahulu ke Mataram. Jadi dengan demikian, bukankah kami dapat dengan cepat berangkat? Agung Sedayu tersenyum. Katanya, ya. Malam ini aku akan pergi ke Barak. Tetapi lebih dahulu, kita harus menghadapki gede untuk memberitahukan kedatanganmu sekaligus minta diri lagi. Selain kalian berdua aku pun harus minta diri. Bukankah aku juga bertanya Sekar Mirah? Tamasha yang menarik, sahutki jaya raga, kita pergi. Bersama-sama. Demikianlah maka mereka pun telah sepakat untuk pergi ke perancak di keesokan harinya dengan membawa sekelompok prajurit. Karena itu, maka mereka pun harus segera mulai mempersiapkan diri. Yang mula-mula akan mereka lakukan adalah menghadapki gede untuk minta diri. Kigede memang terkejut ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih datang menghadap pada saat malam sudah menjadi semakin malam. Kapan kau datang nger? Bertanya Kigede. Senjat tadi, Kigede. Kau dan istrimu ya? Kigede. Bukankah kalian baik-baik saja di perjalanan kalian selama ini? Ya. Kigede. Kami baik-baik saja sepanjang pengembaraan kami. Sokurlah. Kalian berdua dapat beristirahat sekarang. Tetapi apakah tugas yang kalian mban itu sudah berhasil? Gelagah Putih menggeleng sambil menjawab, Belum Kigede. Kami masih harus bekerja keras. Para pemimpin di Matara menyadari, Ger. Karena itu, mereka tidak memberikan batas waktu kepada kalian. Ya, Kigede. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, Tetapi mereka berdua masih belum dapat beristirahat saat ini Kigede. Kenapa? Agung Sedayu pun segera menceritakan dengan singkat tentang para perampok di ujung hutan dekat kademangan perancak. Jadi Angger Gelagah Putih akan berangkat lagi ke peranca esok? Ya, Kigede. Mudah-mudahan kami tidak terlambat. Hati-hatilah Angger. Aku belum pernah mengenal orang yang bernama Raden Mahambara. Tetapi bahwa ia telah mempergunakan nama itu, Tentu ia mempunyai keyakinan yang sangat besar tentang dirinya sendiri. Agaknya anaknya yang lebih senang disebut Raden Panengah adalah anak yang manja dan bahkan sedikit cengeng. Tetapi mungkin saja kedua-duanya memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga gerombolan mereka dapat bertahan untuk waktu yang panjang. Itulah sebabnya maka kami merasa perlu untuk minta bantuan Kakang Agung Sedayu. Gerombolan itu sudah berhasil memecah keutuhan kademangan perancak. Jika tidak ditindak sampai tuntas, maka gerombolan itu akan menjadi semakin berbahaya. Sisanya akan dapat berbuat apa saja di luar dugaan. Baiklah, Angger. Mudah-mudahan kalian berhasil, besok aku akan membawa sebagian dari prajurit. Prajuritku, jika ada sesuatu yang penting, Ki Gede dapat menghubungi Kilurah Surakerti. Aku akan menyerahkan kepemimpinan barak itu kepada Kilurah Surakerti. Baik-baik, Angger. Mudah-mudahan di tanah perdikan tidak terjadi apa-apa. Selama ini tanah ini terasa tenang-tenang saja. Kami berdua akan pergi bersama Sekar Mirah, Raraulan dan Ki Jaya Raga, Ki Gede. Tetapi kami tidak akan lama. Mungkin sepekan atau dua pekan saja, berkata Agung Sedayu kemudian. Baiklah, Angger. Semoga kalian berhasil menyatukan kembali kademangan yang telah terbelah itu. Demikianlah, keduanya pun kemudian minta diri. Mereka akan berangkat esok pagi-pagi sekali. Malam itu juga Agung Sayu dan Gelagah Putih telah pergi ke barak prajurit Mataram dari pasukan khusus di tanah perdikan menoreh yang dipimpin oleh Agung Sedayu. Disiapkannya sekelompok prajurit terbaik untuk memburu gerombolan perampok yang dipimpin oleh Raden Mahambara serta anaknya, Raden Panengah. Lebih dari itu, mereka berharap bahwa dengan demikian mereka akan dapat mempersatukan kembali kademangan perancak. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Kita tidak akan terlalu lama, berkata Kilurah Agung Sedayu kepada prajurit-prajuritnya yang dipilihnya untuk menyertainya. Kepada Kilurah Surakerti Agung Sedayu pun telah menyerahkan kepemimpinan di barak itu. Setiap kali hubungi Ki Gede. Bukan apa-apa, hanya sekedar untuk menyatakan kesiagaan kita untuk bergerak setiap saat. Baik Kilurah, sahut Kilurah Surakerti. Kepada para prajurit yang akan dibawanya ke perancak. Agung Sedayu berkata, kalian masih sempat beristirahat. Besok pada saat Fajar menyingsing, kami yang akan pergi bersama kalian, sudah akan berada di sini. Demikianlah, malam itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih sendiri hanya sempat beristirahat beberapa saat. Namun mereka berdua sempat juga tidur menjelang gini. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, muka pada saat Fajar menyingsing ia sudah berada di barak bersama Gelagah Putih. Ki Jaya Raga, Sekar Murah dan Rara Wulan. Pada saat langit menjadi merah kekuning-kuningan, maka sekelompok prajurit itu pun telah meninggalkan barak. Agung Sedayu berharap bahwa mereka akan memasuki kademangan perancak di malam hari, agar kedatangannya tidak diketuhawi oleh banyak orang. Berbeda dengan perjalanan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang memerlukan waktu terlalu lama meskipun mereka berkuda, iring-iringan itu menempuh jalan yang terasa lebih cepat. Iring-iringan itu dengan penunjuk jalan yang sudah tahu benar lingkungan yang akan dituju, dapat memilih jalan yang terdekat dan tidak terlalu sulit dilalui. Meskipun demikian, mereka akan menempuh perjalanan sehari penuh. Dengan sekali beristirahat, maka sekelompok prajurit itu mendekati kademangan perancak pada saat matahari telah terbenam. Agung Sedayu pun kemudian menghentikan pasukannya. Ia minta Gelagah Putih dan Rara Wulan mendahului ke Padukuhan Wijil untuk mengembalikan dua ekor kuda yang telah mereka pinjam serta memberitahukan bahwa mereka datang tidak hanya berdua. Baik Kakang, jawab Gelagah Putih. Demikianlah maka Gelagah Putih dan Rara Wulan segera melarikan kuda mereka menuju ke Padukuhan Wijil yang terletak di tengah-tengah kademangan perancak tidak jauh dari Padukuhan Induk Kademangan. Kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mengejutkan Ki Bekel dan keluarganya. Dengan serta merta Ki Bekel pun mempersilahkan keduanya naik ke pendapat dan kemudian duduk di peringgitan. Begitu cepat, Angger datang kembali, desis Ki Bekel. Dalam dua hari ini aku berada di perjalanan Ki Bekel. Kemarin aku pergi ke Tanah Perdikan. Meskipun kami berkuda, tetapi kami sampai di Tanah Perdikan menoreh menjelang senja. Hari ini kami menempuh perjalanan kembali ke kademangan perancak. Kami sampai di kademangan ini setelah matahari terbenam. Apakah Angger berdua telah menemui Ki Demang belum? Kami berdua langsung kemari untuk mengembalikan dua ekor kuda yang kami bawa. Ah, yang penting bukan mengembalikan dua ekor kuda. Yang penting bagi kami adalah keberadaan Angger berdua di kademangan ini. Apakah ada gerakan-gerakan baru bertanya Gelagah Putih? Ya, siang tadi mereka kembali memasuki wilayah di seberang susukan ini. Jumlah mereka ternyata banyak sekali. Berkuda? Sebagian. Yang lain berlari-lari. Mereka tidak masuk terlalu dalam. Tetapi mereka sempat melewati padukuhan Wijil. Mereka berputar-putar sambil menakut-nakuti orang Wijil. Kemudian mereka meninggalkan padukuhan ini setelah mereka memukuli tiga orang anak muda yang kebetulan akan pergi ke sawah. Ada padukuhan lain yang dimasukinya? Ada. Dua padukuhan. Tetapi mereka tidak ke padukuhan Induk. Itu satu kebetulan bagi kami. Kenapa? Padukuhan Induk sudah mulai mempersiapkan diri. Tetapi belum apaan benar. Jika orang-orang itu melewati padukuhan Induk, mungkin sekali anak-anak padukuhan Induk akan memberikan perlawanan, sehingga akan terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Sementara padukuhan-padukuhan lain masih belum siap benar untuk memberikan bantuan. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, besok segala sesuatunya harus sudah siap. Jika kami harus bertempur, maka kami akan bertempur. Jika malam ini mereka kembali, kami sudah sepakat, jika malam ini mereka kembali. Kami tidak akan menanggapinya. Tetapi besok pagi, kami semuanya sudah akan bersiap di beberapa tempat di padukuhan ini. Kami sudah mengatur isyarat di antara padukuhan-padukuhan, sehingga kami akan dapat saling membantu. Bagaimana dengan padukuhan Karanglor dan Karangletan? Mereka masih bimbang. Tetapi sampai besok, mereka tentu masih belum siap. Di mana anak-anak muda malam ini? Apakah mereka berkumpul di banjar atau di rumah Ki Bekel atau di mana? Mereka berada di rumah masing-masing. Malam ini kami belum akan berbuat apa-apa. Seperti aku katakan tadi, jika mereka datang malam ini, biarlah mereka lewat. Kami tidak akan mengganggu. Tetapi jika itu terjadi besok, maka kami tidak akan membiarkan mereka menakut-nakuti kami lagi. Bukankah jumlah mereka banyak sekali? Apalagi sebagian dari mereka adalah orang-orang yang memang hidupnya bergelimang darah. Ki Bekel menarik nafas panjang. Katanya, sebenarnya lah kami memang menjadi cemas. Tetapi kami tidak dapat membiarkan diri kami menjadi sasaran olok-olok mereka. Seakan-akan kami sama sekali tidak berdaya. Jika terjadi benturan kekerasan, apakah itu tidak berarti bahwa korban akan berjatuhan? Terutama orang-orang perancak di sebelah susukan ini, karena harus melawan segerombolan perampok yang besar ditambah lagi orang-orang dari tiga padukuhan besar yang sedang dibuai mimpi buruk itu? Apa boleh buat? Kami tidak mempunyai pilihan. Tetapi kami masih meyakini tekat kami untuk menegakkan tatanan. Di kademangan ini, sehingga kami tidak akan menjadi gentar melawan apapun juga. Termasuk para perampok itu. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Sambil berpaling kepada rara wulan gelagah putih pun berkata, apakah Ki Bekel bersedia pergi ke kademangan malam ini? Ada apa, nger? Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan Ki Bekel. Tetapi kami berharap bahwa Ki Bekel bersedia pergi menghadap Ki Demang malam ini. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun bertanya, ada apa sebenarnya, nger? Aku membawa berita yang barangkali dapat membuat Ki Demang dan para Bekel menjadi sedikit tenang. Berita apa, nger? Tetapi bukankah Ki Bekel bersedia menghadap Ki Demang malam ini? Jika hal itu akan memberikan kemungkinan yang lebih baik bagi kademangan ini, aku tentu bersedia. Ki Bekel. Aku datang bersama sekelompok prajurit Mataram. Sekelompok prajurit? Benar begitu? Ya, sekelompok prajurit yang mendapat tugas untuk menangkap para perampok yang berada di ujung hutan. Jadi, sekelompok prajurit itu akan berada di kademangan ini untuk bersama-sama melawan orang-orang babadan yang dibantu oleh para perampok itu. Tanda petik. Kita akan membicarakannya. Karena itu, aku minta Ki Bekel bersedia menemui Ki Demang. Beberapa saat kemudian, Ki Bekel pun sudah siap. Ki Jagabaya pun sudah datang pula di rumah Ki Bekel, sehingga mereka bersama dengan gelagah putih dan raraulan pergi ke rumah Ki Demang berkuda. Derap kaki kuda mereka memecahkan sunyinya bulak panjang. Angin yang dingin bertiup mengusap wajah-wajah mereka yang bergerak dengan cepat menuju ke padukuhan induk. Ki Demang yang belum tidur, terkejut mendengar derap kaki kuda yang berhenti di depan regol halaman rumahnya. Dengan hati-hati Ki Demang justru keluar dari rumahnya lewat pintu butulan. Beberapa saat Ki Demang berdiri di belakang pintu seketeng yang sedikit renggang. Dengan jantung yang berdebaran Ki Demang memperhatikan pintu regol yang didorong dari luar. Empat orang menuntun kudanya memasuki halaman rumahnya itu. Namun kemudian Ki Demang itu pun menarik nafas panjang. Dari belakang pintu seketeng yang sedikit terbuka, Ki Demang melihat Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil serta dua orang suami istri yang kemarin telah datang kepadanya. Cahaya lampu pendapa rumah Ki Demang itu telah menerangi wajah-wajah mereka. Ki Demang kemudian masuk kembali ke rumahnya lewat pintu butulan. Ia menunggu tamu-tamunya mengetuk pintu peringgitan. Baru Ki Demang itu membuka pintunya. Silahkan. Silahkan duduk. Keempat orang tamu itu pun kemudian duduk di peringgitan ditemui oleh Ki Demang yang berdebar-debar. Setelah mengucapkan selamat datang, maka Ki Demang itu kemudian bertanya, Kapan Kisanak berdua datang? Atau barangkali Kisanak berdua belum jadi meninggalkan padukuhan Wijil? Sudah Ki Demang. Kemarin kami berdua telah meninggalkan padukuhan Wijil. Bahkan kami telah dipinjami dua ekor kuda oleh Ki Bekel, dengan janji, kuda itu akan segera kami kembalikan. Ki Bekel tersenyum sambil menyahut, yang penting bukan kudanya, Ki Demang. Yang penting anggar berdua ini segera kembali ke kademangan perancak. Ki Demang tersenyum. Katanya, ternyata Kisanak berdua juga menepati janjinya. Kalian segera berada di kademangan ini kembali. Ya, Ki Demang, sahut gelagah putih, bahkan kami tidak hanya berdua. Maksud Kisanak? Gelagah putih kemudian menceritakan, bahwa ia datang dengan sekelompok prajurit Mataram dari pasukan khusus. Mereka mengemban tugas untuk menangani perampok yang berada di ujung hutan itu. Agaknya keberadaan mereka akan dapat mengancam ketenteraman hidup beberapa kademangan bahkan akan dapat menggapai tanah perdikan menoreh. Mungkin mereka tidak mengganggu kademangan-kademangan terdekat. Tetapi justru kademangan-kademangan yang jauhlah yang telah mereka sentuh. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, sekarang prajurit Mataram itu ada di mana? Mereka berhenti beberapa puluh patok menjelang kademangan ini Ki Demang. Mereka berhenti di sebuah pategalan. Apakah mereka akan memasuki kademangan ini? Jika Ki Demang mengizinkan. Kemudian Ki Demang dapat bertemu sendiri dengan lurah prajurit itu. Siapakah yang memimpin prajurit Mataram itu? Prajurit Mataram dari pasukan khusus itu dipimpin langsung oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu, Ki Demang terkejut. Jadi Ki Lurah Agung Sedayu itu akan datang kemari? Ya, kenapa? Apakah Ki Demang sudah mengenal Ki Lurah Agung Sedayu? Belum Ki Sanak. Belum. Tetapi aku sudah mendengar namanya. Beruntunglah aku bahwa Ki Lurah Agung Sedayu bersedia datang ke kademangan ini. Baiklah Ki Demang. Ki Lurah Agung Sedayu datang bersama sekelompok prajuritnya dari pasukan khusus. Jika Ki Demang tidak berkeberatan menyediakan tempat bagi mereka. Biarlah mereka berada di Banjar Kisana kami akan menyiapkan tempat itu. Silahkan Ki Demang. Sementara itu, biarlah kami berdua menghubungi Ki Lurah Agung Sedayu agar membawa pasukan kecilnya itu ke padukuhan induk ini. Demikianlah, Gelagah Putih dan Raraulam pun meninggalkan rumah Ki Demang untuk menghubungi Agung Sedayu yang dengan pasukannya berhenti di Pategalan. Sementara itu, Ki Demang menjadi sibuk memanggil beberapa orang bebahu serta memerintahkan beberapa orang untuk membenahi Banjar Kedemangan. Menggelar tikar di peringgitan. Membersihkan bilik-bilik gandok, diseram di samping dan belakang Banjar. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Raraulam pun telah menyongsong Agung Sedayu dan pasukannya Gelagah Putih dan Raraulam telah melaporkan pertemuan mereka dengan Ki Bekel Wijil serta Ki Demang Perancak. Dengan demikian, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun telah membawa pasukannya memasuki padukuhan induk Kedemangan Perancak. Ki Demang dan para bebahu serta Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil menyambut kedatangan para prajurit Mataram dari pasukan khusus itu dengan gembira dan berpengharapan bahwa persoalan dikademangannya itu akan dapat diselesaikan dengan tuntas. Para prajurit itu mendapat kesempatan untuk beristirahat serta berbenah diri setelah menempuh perjalanan yang panjang. Namun mereka tidak boleh menjadi lengah. Orang-orang babadan yang didukung oleh para perampok yang tinggal di ujung hutan itu, akan dapat datang setiap saat seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka datang, berputar-putar untuk menakut-nakuti orang-orang perancak, kemudian pergi lagi. Beberapa orang pun telah ditempatkan di gerbang-gerbang padukuhan untuk mengawasi keadaan. Sementara para prajurit itu beristirahat, maka beberapa orang perempuan yang telah diminta bantuannya, telah menjadi sibuk di dapur. Mereka menyiapkan minuman dan makan seadanya bagi para prajurit yang telah menempuh perjalanan yang panjang. Penunggu banjar itu, malam-malam telah memanjat pohon nangka untuk mengambil dua buah nangka muda yang terhitung besar. Untunglah penunggu banjar itu masih mempunyai persediaan beberapa butir kelapa yang masih belum dikupas sabutnya. Malam itu banjar kademangan perancak telah menjadi sibuk. Dalam pada itu, di Perincitan, Agung Sedayu dan Gelagah. Putih telah bertemu dan berbicara dengan Ki Demang dan para bebahu di perancak, sedangkan Raraulan menemani Sekar Mirah di Serambi samping banjar. Selamat datang, Ki Lurah. Aku tidak bermimpi bahwa aku akan dapat bertemu dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, terima kasih atas penerimaan yang akrab ini, Ki Demang. Keberadaan Ki Lurah di kademangan ini telah membangkitkan harapan kami, bahwa persoalan yang terjadi di kademangan ini akan dapat diselesaikan dengan tuntas serta berdasarkan atas tatanan dan paugeran yang berlaku. Tidak karena tekanan gerombolan perampok di ujung hutan. Ki Demang, berkata Agung Sedayu kemudian, kami datang dengan mengembang tugas untuk mengambil langkah-langkah yang perlu menghadapi gerombolan penjahat yang bersarang di ujung hutan itu. Tetapi tentu dalam kaitannya dengan dukungannya terhadap padukuhan babadan. Memang ada kaitannya, Ki Demang. Tetapi yang akan kami tangani adalah para perampok di ujung hutan itu lebih dahulu. Ki Demang dan para bebahu itu nampak termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya Ki Demang pun bertanya, Maksud Ki Lurah? Aku sudah mendapat laporan, bahwa para perampok telah bekerja sama dengan orang-orang padukuhan babadan untuk mengambil alih kekuasaan di kademangan perancak. Ternyata dukungan para penjahat itu telah menggutarkan hati orang-orang perancak, sehingga mereka menjadi ragu-ragu untuk menegakkan tatanan dan paugeran. Dan, Agung Sedayu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, karena itu, maka kami datang mengatasi tingkah laku para perampok itu. Jika kami berhasil menguasai para perampok, maka rakyat kademangan perancak akan dapat menyelesaikan persoalannya tanpa melibatkan pihak lain, dalam hal ini para perampok di ujung hutan. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa sambil mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Aku mengerti kilurah. Mungkin pengertian kasarnya kilurah akan menyerang dan menghancurkan sarang perampok itu. Dengan demikian para perampok yang berada di babadan akan ditarik untuk mempertahankan sarang mereka. Dengan demikian maka babadan harus bekerja sendiri tanpa bantuan para perampok itu. Dengan kata lain, kademangan perancak akan menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kira-kira begitu, Ki Demang. Namun bukan berarti bahwa kami tidak akan membantu rakyat perancak menyelesaikan masalahnya. Jika perlu kami akan menengahinya dan ikut bersaksi atas keinginan rakyat perancak itu sendiri. Terima kasih, kilurah. Terima kasih, satu penyelesaian yang baik sekali. Agaknya nama kilurah yang besar itu bukan hanya sekedar nama. Ternyata kilurah benar-benar telah mengambil jalan yang sangat bijaksana. Kilurah tidak secara langsung mencampuri persoalan yang bergejolak di kademangan perancak. Tetapi kilurah telah menghisap kekuatan dari ujung hutan itu agar tidak mencampuri persoalan yang sedang terjadi di kademangan ini. Mungkin kisanak gelagah putih telah memberikan laporan tentang perselisihan yang terjadi antara aku dan adikku seayah tetapi tidak seibu. Ya, aku sudah mendengarnya. Karena itu, aku datang untuk menghentikan kegiatan para perampok itu. Dengan demikian mereka pun tidak akan mengganggu lagi usaha untuk mencari penyelesaian terbaik bagi rakyat perancak. Ki demang itu pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Ki Bekel Wijil itu pun bertanya, siapakah sebenarnya anggar gelagah putih itu? Apakah ada hubungannya dengan kilurah Agung Sedayu? Atau anggar gelagah putih juga seorang prajurit? Ia bukan prajurit, Ki Bekel, Agung Sedayu lah yang menyahut, gelagah putih adalah adik sepupuku. Oh, Ki Bekel itu pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun kemudian berkata, Nah, Ki demang, esok menjelang fajar kami akan mendatangi sarang para perampok di ujung hutan. Kami belum berniat menyerang esok. Tetapi keberadaan kami di sekitar sarang para perampok itu, akan dapat menghisap para perampok yang sedang berada di babadan. Kami berharap bahwa para perampok itu akan memusatkan segenap kekuatannya di sorangnya. Nah, jika kami berhasil menghancurkan mereka, maka mereka untuk selanjutnya tidak akan lagi mempengaruhi rakyat babadan. Pada saat yang demikian, maka Ki demang dapat memanggil Ki Bekel di babadan itu untuk mencari jalan terbaik agar persoalan yang tumbuh di kademangan perancak ini dapat segera diselesakan dengan tuntas. Ki demang di perancak itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku mengerti. Demikianlah, maka malam itu, para prajurit itu pun beristirahat di banjar kademangan perancak. Menjelang fajar maka para prajurit itu pun telah bersiap dan menuju ke ujung hutan. Sementara itu, Ki demang pun telah memerintahkan setiap padukuhan untuk semakin waspada menghadapi perkembangan keadaan. Bersama para prajurit Mataram itu, ikut pula beberapa orang yang bukan prajurit. Ki jaya raga ada pula di antara mereka. Ia berniat untuk menemui orang yang menyebut dirinya Radam Mahambara. Selain Ki jaya raga adalah sekar merah, gelagah putih dan rara wulan. Ketika matahari naik, maka pasukan Mataram itu sudah mendekati sarang para perampok di ujung hutan. Pasukan Mataram itu sengaja menghindari jalan lewat padukuhan babadan. Sebelum mereka memasuki padang perdu yang ditandai oleh gerombulan di ujung hutan sebagai daerah kuasanya gelagah putih sudah memberi peringatan, agar kilurah agung sedayu menjadi sangat berhati-hati. Serangan dapat saja datang dengan tiba-tiba dari balik gerombul-gerombul liar, dari balik pepohonan dan gumuk-gumuk kecil berbatu padas. Namun pasukan Mataram itu sendiri tidak berniat datang dengan diam-diam. Tetapi pasukan itu datang dengan segala pertanda kebesaran sebuah pasukan khusus. Demikian mereka sampai ke ujung hutan, maka agung sedayu pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk meneliti lingkungan yang mereka hadapi. Prajurit Mataram dalam kelompok-kelompok kecil telah menyusup ke dalam hutan untuk menemukan lingkungan sarang perampok yang dipimpin oleh Raden Panengah atas nama ayahnya yang menyebut dirinya Raden Mahambara. Para perampok itu pun terkejut melihat keberadaan pasukan yang kuat di sekitar sarang mereka. Bahkan pasukan itu telah menempatkan kelompok-kelompok kecil, seakan-akan mengepung sarang mereka. Apa yang telah terjadi bertanya seorang di antara para pengikut Raden Panengah itu kepada kawannya. Sebelum kawannya menjawab, seorang di antara mereka yang bertugas mengawasi lingkungan kekuasaan mereka telah datang dengan tergesa-gesa, sarang kita telah terkepung. Terkepung bertanya kawannya. Ya, aku harus melaporkannya kepada Raden Panengah. Raden Panengah berada di Babadan sekarang, hubungi Raden Panengah. Laporkan saja lebih dahulu kepada Raden Mahambara yang saat ini sedang berada di bangunan induk tempat tinggal kita. Hubungi kedua-duanya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian dua ekor kuda telah meluncur seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Pasukan Mataram yang mengepung sarang perampok di ujung hutan itu sengaja membiarkan kedua orang berkuda itu meninggalkan sarang mereka. Keduanya tentu akan pergi ke Padukuhan Babadan untuk melaporkan keberadaan para prajurit Mataram dan pasukan khusus di sekitar sarang mereka. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit telah menemukan pertanda-pertanda kekuasaan para perampok itu. Mereka menemukan beberapa batang tombak yang tertancap di tanah dengan digantungi oleh berbagai macam benda-benda yang dapat membuai jantung berdetak lebih cepat. Namun para prajurit telah diberi peringatan sebelumnya agar mereka tidak menyentuh berbagai macam benda yang mereka ketemukan di sekitar tempat itu. Mungkin saja benda-benda itu telah dengan sengaja diberi racun atau bisa. Bagi Agung Sedayu sendiri racun maupun bisa tidak menjadi masalah. Meskipun demikian Agung Sedayu itu tetap saja berhati-hati. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah menebarkan pasukannya di sekitar sarang yang terdapat di ujung hutan itu. Kelompok-kelompok kecil prajuritnya sebagian berada di padang perdu namun sebagian yang lain berada di dalam hutan, di belakang sarang para perampok itu. Kehadiran prajurit Mataram itu telah menimbulkan kegelisahan di lingkungan para perampok itu. Mereka tidak menduga bahwa tiba-tiba saja sepasukan prajurit Mataram mendatangi sarang mereka. Ketika pemimpin gerombolan perampok yang terhitung mempunyai kekuatan yang besar itu mendengar laporan tentang keberadaan prajurit Mataram, ia pun terkejut pula. Apakah kau tidak salah lihat bahwa orang-orang itu prajurit Mataram? Mereka memang prajurit-prajurit Mataram, kilurah. Ada beberapa di antara kami yang mengenal seragam prajurit-prajurit Mataram. Bahkan mereka telah membawa pula umbul-umbul dan kelebet yang mereka pasang di setiap kelompok pasukan mereka. Eh dan orang-orang Mataram. Mereka telah menempuh perjalanan jauh sampai ke tempat ini. Ya, kilurah. Panengah ada di mana? Raden Panengah berada di babadan. Panengah pun sudah menjadi gila pula. Ditungguinya janda demang itu siang dan malam. Dua orang kawan kami sudah pergi ke babadan, apakah mereka dapat menembus ketpungan? Kami mengenali lingkungan ini jauh lebih baik dari para prajurit itu, kilurah. Bagus. Siapkan semua kekuatan yang ada pada kita. Panggil orang-orang kita yang berada di babadan. Kita menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya dari sekedar kekuatan orang-orang perancak. Tentu orang perancak pula yang memberikan laporan ke Mataram kilurah. Prajurit-prajurit Mataram itu juga dungu. Kenapa mereka bersedia menempuh perjalanan demikian jauhnya? Dalam pada itu Agung Sedayu telah memberikan perintah agar para prajurit tidak mengganggu lalu lintas keluar masuk sarang para perampok itu. Ia berharap bahwa para perampok yang berada di babadan pun dapat terhisap masuk ke dalam sarang mereka. Dalam pada itu, dua orang pengikut Raden Panengah telah memasuki padukuhan babadan. Mereka pun segera mencari Raden Panengah untuk memberikan laporan tentang kedatangan sepasukan prajurit Mataram yang telah mengepung sarang mereka di ujung hutan. Apakahkah sedang berceloteh? Tidak, Raden. Pengawas kami benar-benar telah melihat pasukan Mataram itu. Mereka tidak bermimpi. Gila orang-orang Mataram, geram Raden Panengah, mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Agaknya mereka telah memasuki sarang serigala yang sedang lapar. Raden Panengah pun segera memerintahkan orang-orangnya yang berada di babadan untuk berkumpul. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan diri malam nanti untuk menyeberangi susukan lagi. Mereka berniat menakut-nakuti orang-orang perancak di seberang susukan sehingga mereka akan tunduk dengan sendirinya terhadap keinginan kibekel di babadan, yang telah dikendalikan oleh Raden Panengah. Tetapi kedatangan prajurit Mataram itu telah mengganggu rencananya. Prajurit Mataram itu tidak tahu siapakah yang mereka hadapi. Mereka mengira bahwa kita adalah kumpulan pencuri. Jemuran atau sekelompok pencuri ayam di pinggir padukuhan. Kita akan menghancurkan mereka. Raden. Ajak kirimuk dan nyirimuk ke sarang. Untuk sementara babadan dapat kita tinggalkan. Persoalan babadan tidak harus diselesaikan segera. Tetapi orang-orang Mataram ini perlu dihadapi. Ya, Raden. Mereka tidak tahu bahwa ayah hari ini juga berada di sarang kita. Sepuluh orang senapati Mataram akan ditelan oleh ayah. Sedangkan jika ada sepuluh yang lain, akan aku remukan tulang-tulangnya dengan Aji Sabta Gundala. Raden, berkata seorang pengikutnya, Menurut pendengaranku, prajurit Mataram memiliki banyak senapati yang berilmu tinggi, sehingga sulit untuk dipatahkannya. Itu cerita Rangai Hawara. Mungkin ada satu-dua orang senapati pinunjul. Tetapi jumlah mereka juga tidak banyak. Tentu bukan mereka pula yang dikirim kemari untuk menghadapi gerombolan yang tentu disebutnya berandal, kecu, begal dan sebangsanya. Tetapi aku tidak berkeberatan disebut gerombolan berandal, jika gerombolan berandal itu dapat menakut-nakuti sepasukan prajurit Mataram. Pengikut Raden Panengah itu mengangguk-angguk. Nah, cepat. Kumpulkan orang-orang kita. Kita akan segera pergi ke sarang kita. Mereka sudah siap Raden. Sejenak kemudian, maka sekelompok pengikut Raden Panengah pun telah siap meninggalkan babadan. Kirimuk dan nyirimuk yang digelari sepasang raksasa dan raseksi itu pun telah siap pula. Mereka adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Suami istri itu dapat berbuat sesuatu yang tidak pernah diduga akan dapat terjadi sebelumnya. Selain itu, keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar serta ilmu yang tinggi. Jangan cemas Raden, berkata kirimuk, kami berdua akan menghancurkan mereka. Sudah lama aku tidak mendapat lawan yang pantas, Raden, berkata nyirimuk. Kemudian, mudah-mudahan ada orang yang mampu diajak bercanda di lingkungan para prajurit itu. Dalam pada itu, Ki Bekel di babadan menjadi cemas. Dengan gelisah ia pun berkata, lalu, kalian akan meninggalkan kami. Tidak, sahut Raden Panengah, besok kami sudah selesai dengan orang-orang Mataram yang sombong itu. Besok pagi sebelum matahari mencapai puncak langit, kami tentu sudah dapat menghancurkan mereka. Asal ibumu tidak pergi meninggalkan babadan, aku masih akan kembali. Ki Bekel tidak menyaut. Namun Raden Panengahlah yang tertawa sambil menepuk bahu Ki Bekel, jangan gelisah. Demikianlah, maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan padukuhan babadan. Sekelompok berandal yang ada di padukuhan yang lain yang berpihak kepada babadan pun telah dipanggil pula. Pengawas pasukan Mataram yang mengepung sarang gerombolan perampok itu pun telah melihat iring-iringan yang menuju ke ujung hutan. Ketika pengawas itu melaporkannya kepada Kilurah, maka Kilurah pun berkata, biarlah mereka lewat. Biarlah mereka berkumpul di sorangnya. Dengan demikian kita akan menjadi lebih mudah menyelesaikannya. Jumlah mereka cukup banyak, Kilurah. Bukankah jumlah kita juga cukup banyak pengawas itu mengangguk-angguk. Awasi terus mereka, berkata Kilurah Agung Sedayu, jika ada yang menarik perhatian, laporkan kepadaku. Ya, Kilurah. Sementara itu, iring-iringan para pengikut Raden Panengah telah memasuki lingkungan sarang mereka. Sementara itu pasukan Mataram mengamatinya dari kejauhan. Tetapi mereka tidak bersembunyi. Mereka justru memperlihatkan keberadaan mereka di sekitar sarang gerombolan perampok itu. Ketika Raden Panengah mendekati sarangnya di ujung hutan, dilihatnya berbagai macam pertanda prajurit Mataram. Bahkan prajurit Mataram itu sengaja menancapkan tunggul mereka di dekat lembing yang ditancapkan oleh gerombolan itu. Tunggul, yang ditancapkan di dekat lembing-lembing yang digantungi oleh berbagai macam benda yang khusus itu telah menyinggung perasaan Raden Panengah. Apalagi pada tunggul-tunggul itu telah dikibarkan kelebet-kelebet kecil penanda kelompok-kelompok prajurit dalam pasukan khusus itu. Sikap prajurit Mataram itu dinilai sangat sombong oleh para pemimpin perampok yang tinggal di ujung hutan. Tunggul kelebet dan pertanda-pertanda lain yang mereka pesang sangat menggelitik perasaan mereka yang menghuni ujung hutan itu. Tunggul, kelebet dan pertanda-pertanda lain itu tidak hanya terdapat di padang perdu, tetapi juga di dalam hutan, di sekitar sarang gerombolan perampok yang sedang merintis hubungan dengan padukuhan babadan. Mereka berharap bahwa pada suatu saat, sarang mereka akan melebar sampai kademangan perancak di sebelah menyebelah susukan. Dalam pada itu, orang-orang dari kademangan-kademangan di sekitar kademangan perancak yang mendengar. Kedatangan prajurit Mataram itu pun ikut berpengharapan. Sebenarnya lah mereka ingin sarang gerombolan di ujung hutan itu disinkirkan. Keberadaan para perampok di padukuhan babadan itu pun sebenarnya telah menggelisahkan beberapa kademangan di sekitarnya. Mereka memperhitungkan bahwa pengaruh mereka akan tidak hanya terbatas di padukuhan babadan saja. Tetapi akan dapat sampai kemana-mana. Hari itu prajurit Mataram masih belum mulai mengganggu para perampok yang tinggal di sarang mereka. Para prajurit Mataram itu dari kejauhan mengikuti kegelisahan para perampok itu. Mereka memperhatikan saja bagaimana para perampok itu mempersiapkan diri untuk melawan para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh. Ketika matahari turun, maka agaknya seluruh kekuatan para perampok itu telah berada di sarang mereka. Raden Mahambara sendiri saat itu sedang berada di sarang itu pula. Karena itu maka Raden Mahambara itu telah memanggil beberapa orang yang berilmu tinggi di lingkungannya untuk membicarakan keberadaan prajurit Mataram di sekitar sarang mereka. Kita akan hancurkan mereka, ayah, berkata Raden Panengah, mungkin mereka mengira bahwa ayah tidak berada di sini. Bahkan mungkin mereka juga mengira bahwa aku juga tidak berada di sini. Mereka tidak tahu bahwa sebagian dari kita berada di bahadan. Mereka tenlu sudah tahu, sahup tayahnya, kau sendiri berada di babadan siang dan malam. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa jumlah kita cukup banyak untuk membantai mereka. Mereka pun tidak tahu bahwa orang-orang kita adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Sementara itu ada beberapa orang berilmu tinggi di antara kita. Sedangkan di antara prajurit Mataram itu tentu hanya ada seorang yang berilmu tinggi. Senapatinya saja. Mungkin mereka sudah tahu, ayah. Tetapi mereka tidak tahu seluruhnya. Sebenarnya yang aku maksudkan juga yang seperti ayah katakan. Agaknya orang-orang perancak yang telah pergi melaporkan ke Malaram. Bodohnya para senapati di Mataram, bahwa mereka mengirimkan pasukannya untuk satu kerja yang sia-sia. Bahkan hanya akan menyuruhkan prajurit-prajurit ke dalam maut. Baiklah. Untuk menghadapi mereka, kita tidak akan bergerak lebih dahulu. Biarlah mereka datang memasuki sarang kita. Semakin basah tanah ini oleh darah prajurit Mataram, maka kedudukan kita di sini akan menjadi semakin kokoh. Segala sesuatunya sudah siap, ayah. Seperti perintah ayah kita akan menunggu. Tetapi jika mereka tidak segera bergerak, apakah Kila dapat menahan diri untuk tetap diam di sarang ini? Mereka datang dari jauh. Perlengkapan dan bekal mereka tentu tidak terlalu banyak. Mereka tidak akan lama berada di sekitar sarang kita, karena mereka akan kehabisan perbekalan. Bagaimana dengan orang-orang perancak? Jika benar para prajurit itu datang atas permintaan orang-orang perancak, maka orang-orang perancaklah yang harus menanggung perbekalan mereka selama mereka berada di sini. Mungkin. Tetapi kita akan melihat, apakah mereka akan menunggu sampai mereka kekurangan perbekalan dan memeras orang-orang perancak atau mereka akan segera bergerak. Baik, ayah. Aku minta kirimuk dan nyirimuk selalu berada di antara kita. Sedangkan kebo angkat akan berada di antara sekelompok orang yang akan bergerak setiap saat mengamati keadaan di sekeliling sarang kita di samping para pengawas yang menetap di tempat yang paling mapan. Raden Mahambara, berkata kirimuk, kenapa kita harus menunggu? Aku menjadi kurang sabar. Mereka telah berani menancapkan tunggul di sekitar tempat yang sudah kita kuasai ini. Kenapa kita tidak segera berbuat sesuatu? Kenapa kita harus menunggu? Kita mempunyai banyak kelebihan dari para prajurit itu. Jika Raden Mahambara memerintahkan, maka dalam sekejap aku akan membunuh senapatinya. Kemudian yang lain, biarlah menjadi santapan anak-anak yang sudah lama tidak membasai senjatanya dengan darah. Kenapa kita harus tergesa-gesa? Biarlah mereka melihat lebih dahulu isi dari sarang kita. Jika mereka menyadari keringkihan mereka, maka besok mereka akan pergi dengan sendirinya meninggalkan hutan ini. Aku tidak ingin melepaskan mereka pergi begitu saja, sahut nyirimuk. Kita harus menghancurkan mereka. Mereka telah berani menjamah tanah yang kita hauni ini. Raden Mahambara tertawa. Katanya, kau memang suka mencari perkara, nyewi. Bukan aku. Tetapi para prajurit itu. Tetapi kali ini kita harus mempergunakan nalar. Mereka adalah prajurit. Jika mereka berniat pergi, biarlah mereka pergi. Kalau kita memaksakan pertempuran, maka kita akan banyak kehilangan. Gerombolan kita akan menjadi lemah. Kalau hal ini terdengar oleh gerombolan lain yang selama ini bersaing dengan gerombolan kita, maka mereka akan datang dan selesailah riwayat gerombolan kita. Selama ini kita dapat mempertahankan keberadaan kita. Kita luput dari jaring kekuasaan demat, pajang dan kekuasaan perguruan kedung. Jati yang telah berkembang lagi. Jika sekarang kita berhadapan dengan Mataram, kita harus mempergunakan nalar kita sebaik-baiknya. Tetapi yang datang itu bukan pasukan yang kuat. Justru karena mereka merasa lemah itulah, maka mereka merasa perlu untuk melakukan gertakan dengan tunggul-tunggul beserta kalebetnya pertanda kelompok-kelompok mereka masing-masing. Tetapi bagiku, pertanda kebesaran pasukan itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak dapat mengelabdomi aku. Baiklah, Nyi. Kita akan melihat perkembangan keadaan, Raden Mahambara, berkata keboangkat, aku bukan perempuan. Kata orang, perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh perasaannya daripada nalarnya. Namun kali ini ternyata aku sependapat dengan nyirimu. Jangan lepaskan mereka pergi atau bergabung dengan orang-orang perancak di seberang susukan. Jika mereka bergabung dengan orang-orang perancak di seberang susukan, maka akibatnya akan menjadi terlalu rumit. Meskipun orang-orang perancak itu bukan orang-orang yang berpengalaman bertempur dalam pertempuran yang sebenarnya, namun jumlah mereka cukup banyak. Bersama-sama dengan prajurit Mataram, maka mereka akan menjadi lawan yang berat. Prajurit-prajurit Mataram itu akan dapat memberikan arah bagi orang-orang perancak yang jumlahnya cukup banyak itu. Nyirimu tertawa. Katanya, sempat juga kau memperolok-olokan aku keboangkat. Perasaan seorang perempuan adalah bagian dari penglihatan batinnya. Perasaan perempuan dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Meskipun nalarnya akan mungkin menjangkaunya sebagaimana nalarmu itu, sehingga kita mempunyai kesimpulan yang sama. Yang mendengarkan pembicaraan itu sempat tertawa pula. Baiklah, berkata Raden Mahambara, aku dapat mengerti. Meskipun demikian kita akan melihat perkembangan keadaan nanti. Tetapi menurut dugaanku, mereka tidak akan meninggalkan kita karena mereka silau melihat kekuatan kita. Agaknya kita memang harus mempertahankan sarang kita dari serabuan para prajurit yang tidak mengetahui kekuatan kita yang sebenarnya. Raden Mahambara, berkata Kirimuk, jika kita dengan sengaja memperlihatkan kekuatan kita, kita tidak berharap bahwa mereka akan pergi begitu saja atau minta bantuan orang-orang perancak. Tetapi kita ingin menekan agar hati mereka menjadi kuncup, sehingga mereka sudah merasa kalah sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Jika demikian, maka mereka tidak akan mampu mengerahkan kekuatan mereka sampai ke puncak. Mereka menjadi ragu-ragu dan tidak berpengharapan. Aku setuju pendapat Kirimuk, berkata Raden Panengah, tetapi bagaimanapun juga, kita harus mempersiapkan diri untuk bertempur antara hidup dan mati. Raden Mahambara mengangguk. Katanya, hampir sepanjang umurku, aku hidup dalam nyala peperangan antara hidup dan mati. Sampai di hari tuaku aku tidak pernah lari dari suasana yang demikian. Sekarang, akan menyenangkan sekali jika kita dapat berhadapan dengan orang-orang Mataram. Ya, ayah. Jika kemudian terbukti bahwa orang-orang Prancaklah yang telah memanggil prajurit-prajurit Mataram itu, maka kita tidak akan mengampuninya. Setelah kita selesaikan para prajurit Mataram itu, maka kita akan mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada orang-orang Prancak. Kibekel Baba dan tidak perlu lagi menghiraukan pendapat rakyat Prancak. Tidak perlu membujuk atau menakut-nakuti mereka lagi. Tetapi Kibekel Baba dan harus berbuat lebih tegas lagi. Ki demang Prancak itu harus disingkirkan tanpa kasehan lagi. Selama ini Kibekel Baba dan masih belum bertindak dengan tegas. Baiklah. Sekarang lakukan apa yang terbaik menurut kalian menghadapi orang-orang Mataram itu. Aku akan memamerkan kekuatan kita. Raden, sahut keboangkat. Pergilah. Keboangkat pun kemudian telah mengumpulkan orang-orang terbaik dari gerombolan yang bersarang di ujung hutan itu. Di bawahnya sekelompok orang yang rata-rata bertubuh raksasa itu ke bibir hutan. Sementara itu ia telah memerintahkan orang yang lain menyalakan api di dapur, sehingga asapnya membumbung tinggi. Untuk apa bertanya orang yang bertugas di dapur. Apakah kau tidak akan menyediakan makan kita hari ini? Jumlah kita hari ini berlipat karena orang-orang kita yang berada di Baba dan telah kita panggil kemari. Tetapi masih belum waktunya. Biarlah para prajurit Mataram membayangkan bahwa jumlah kita memang terlalu banyak bagi mereka. Petugas di dapur itu masih juga belum tanggap. Karena itu, maka ia pun bertanya, apa hubungannya antara asap dan jumlah orang yang ada di sini? Kau memang dungu. Yang kau ketahui hanyalah sambal terasi dan urap pedas. Orang itu masih saja nampak bingung. Aku akan menampakkan diri di hadapan orang-orang Mataram bersama sekelompok orang. Biarlah orang Mataram tahu bahwa orang-orang yang ada di tempat ini tidak hanya orang-orang yang menampakkan diri bersamaku. Selain kau yang menyalakan api di dapur, biarlah ada kegiatan lain yang memancing perhatian orang-orang Mataram, sehingga orang-orang Mataram itu meyakini bahwa jumlah kita terlalu banyak bagi mereka. Apakah dengan demikian mereka akan pergi seandainya tidak, tetapi mereka sudah merasa dirinya kecil, sehingga pada saat mereka turun di medan pertempuran, hati mereka sudah kucuk menjadi sebesar biji kemangi. Dengan demikian, maka mereka tidak lagi turun ke medan dengan garang. Tetapi bukankah mereka akan bertempur juga, ternyata kau lebih bodoh dari seekor kerbau. Seorang yang turun ke medan perang, sangat terpengaruh oleh nyala tekat di dalam dadanya. Jika ia turun dengan tekat yang bulat, maka akan sangat jauh berbeda dengan jika orang itu juga dengan segala kemampuannya, tetapi pada saat ia turun ke medan hatinya sudah dibayangi oleh kecemasan dan apalagi ketakutan. Orang yang bertugas di dapur itu mengangguk-angguk. Nah, kau dengar? Bertanya kebo angkat. Mendengar apa? Bertanya orang yang bertugas di dapur itu. Ada di antara kita yang meskipun tidak memerlukannya, menebang sebatang pohon yang besar. Kau tahu maksudnya? Tanda tanya. Ya, supaya orang-orang Mataram itu tahu bahwa kita adalah gerombolan yang besar. Orang yang bertugas di dapur itu mengangguk-angguk. Demikianlah, maka orang-orang di sarang gerombolan itu seakan-akan tidak menghiraukan keberadaan prajurit Mataram di sekitar mereka. Tetapi mereka justru nampak sibuk dengan kerja mereka sehari-hari, selain sekelompok orang yang dipimpin oleh kebo angkat itu nampak berjaga-jaga di sekitar sarang mereka. Agung Sedayu yang langsung mengamati kegiatan di sarang para perampok itu memang melihat, bahwa kekuatan gerombolan perampok itu cukup besar. Mereka nampak dalam berbagai macam kegiatan. Asap pun mengepul dari sela-sela pohon-pohon yang besar di ujung hutan. Api itu sangat membahayakan, berkata Agung Sedayu. Tetapi bukankah mereka telah terbiasa melakukannya? Sahut gelagah putih. Ya. Tetapi jika kita menyerang mereka pada saat api menyala di perapian, akan dapat berakibat buruk. Jika mereka dengan sengaja melemparkan api kededaunan kering di sekitar sarang mereka, maka hutan itu akan dapat terbakar. Sulit sekali memadamkan api dalam kebakaran hutan, sehingga mungkin sekali api itu akan makan pepohonan di satu lingkungan yang sangat luas. Api itu harus mendapat perhatian yang khusus. Ya, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ternyata jumlah mereka cukup banyak, kakang, desis gelagah putih kemudian. Mereka sengaja memberikan kesan bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Kita justru berbuat sebaliknya. Kita harus memberikan kesan bahwa jumlah kita hanya sedikit meskipun kita telah memasang pertanda dari kelompok-kelompok di pasukan kita. Kenapa? Mereka akan menjadi lengah. Mereka akan meremehkan kita. Gelagah putih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, para prajurit yang berada di sekitar sarang gerombolan perampok yang terhitung besar itu tetap saja mengamati setiap gerak di antara mereka. Kelompok-kelompok prajurit yang berada di hutan, di belakang sarang gerombolan yang dipimpin oleh Raden Mahambara itu, telah menempatkan orang-orangnya secara khusus untuk mengamati perkembangan yang terjadi di sarang gerombolan itu. Namun seperti Agung Sedayu dan Gelagah putih, maka para pemimpin kelompok prajurit itu pun menduga, bahwa kegiatan yang berlebihan di sarang gerombolan perampok itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa jumlah mereka terlalu banyak serta mereka tidak peduli dengan keberadaan para prajurit Mataram. Mereka dengan sengaja memberikan kesan, bahwa keberadaan prajurit Mataram di sekitar sarang mereka sama sekali tidak menggetarkan jantung mereka. Justru karena itu, maka para prajurit Mataram itu pun sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap para pengikut Raden Mahambara itu. Para prajurit yang mendapat giliran beristirahat, sehingga jika pada saatnya mereka harus mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka, maka tenaga dan kemampuan mereka itu sudah terhimpun. Beberapa saat kemudian, matahari pun menjadi sangat rendah. Langit pun menjadi buram. Sementara itu, di gubuk-gubuk yang berada di ujung hutan itu, lampu-lampu minyak justru mulai dinyalakan. Raden Panengah telah memberikan perintah-perintah kepada para pengikutnya untuk tetap waspada. Setiap saat para prajurit Mataram itu dapat saja bergerak, meskipun di malam hari. Bergantian, para pengikut Raden Panengah itu mengawasi setiap arah, sehingga mereka dapat mengetahui setiap gerakan dari pasukan Mataram. Tetapi malam itu, Agung Sedayu masih belum bergerak sama sekali. Pasukannya masih tetap berada di tempatnya masing-masing. Namun beberapa orang petugas sandinya saja yang mengamati keadaan dari jarak yang lebih dekat. Malam itu, para prajurit Mataram masih sempat bergantian beristirahat. Yang sedang tidak bertugas, tidur berserakan, namun dalam batas yang sudah ditentukan. Namun sedikit lewat tengah malam, para pengikut Raden Panengah disarangnya terkejut. Mereka mendengar panah sendaran yang meluncur di udara sampai tiga kali. Dengan sigapnya para pengikut Raden Panengah itu berlari-lari kecil menempatkan diri di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang sedang tidur segera dibangunkan. Sambil mengusap matanya yang merah, seorang di antara mereka menyambar goloknya. Terdengar orang itu berkata lantang, Eden orang-orang Mataram. Mereka tidak membiarkan aku bermimpi indah. Kau bermimpi apa? Bertanya seorang kawannya. Aku bermimpi menjadi seorang yang kaya raya. Aku mempunyai istana yang besar, sawah yang sangat luas. Sebulak amba menjadi milikku semua. Aku juga mempunyai lembu dan kebau, kambing dan ayam yang tidak terhitung jumlahnya. Isteri dan anakku yang perempuan itu menjadi seperti putri-putri istana. Sedang anakku yang laki-laki itu menjadi seorang pendekar yang tidak terkalahkan. Pendekar? Ya. Ia telah bertempur dengan senapati Mataram yang membawa pasukannya kemari. Tetapi anakku itu berhasil membantainya. Kawannya tertawa. Namun keduanya pun harus segera pergi ke tempat yang sudah ditentukan bagi mereka. Di dinginnya malam, dalam hembusan angin yang terasa agak basah, mereka bersiap menunggu pasukan Mataram itu bergerak. Panah sendaran itu tentu merupakan aba-aba bagi para prajurit Mataram itu untuk menyerang sarang Raden Mahambara. Raden Mahambara sendiri telah bersiap pula. Demikian pula Raden Panengah serta para pemimpin yang lain. Para pengawas pun telah bergerak maju untuk mengamati gerak pasukan Mataram. Tetapi ternyata pasukan Mataram itu tidak bergerak sama sekali. Para prajuritnya yang tidak bertugas masih saja tidur nyenyak. Ada di antara mereka yang mendengar anak panah sendaran yang bergaung di udara. Tetapi mereka pun sudah tahu bahwa anak panah sendaran yang akan dilontarkan sedikit lewat tengah malam itu tidak mempunyai arti apa-apa, kecuali sekedar mengganggu ketenangan orang-orang yang tinggal di dalam sarang gerombolan perampok itu. Sementara itu, Raden Panengah dan orang-orangnya telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Masih banyak di antara mereka yang merunduk di belakang sebatang pohon sambil menguap. Bahkan ada yang kemudian duduk bersandar sebatang pohon yang besar dan kembali tertidur. Ketika ia mendengkur maka kawan yang ada di sebelahnya telah memukul perutnya sambil berkata perlahan, Jika Raden Panengah tahu kau tertidur, maka mulutmu tentu akan disumbat dengan tumitnya. Hi, apakah aku tertidur lagi? Kau bukan saja tertidur. Tetapi kau mendengkur. Jika tidak ada yang membangunkanmu, sementara prajurit Mataram itu sampai di sini, maka kau akan dibantai seperti seekor kerbau di tempat pemotongan. Orang itu bangkit berdiri sambil menggeliat. Namun tiba-tiba saja tombak pendeknya terjatuh menimpa kawannya yang sedang duduk di sebelahnya. Aku bunuh kau, bentak kawannya, untung bukan tajamnya yang mengenai kepalaku. Maaf. Aku masih bingung. Lihat, pasukan Mataram sudah bergerak. Mana? Diamlah. Duduklah. Kita sedang menunggu. Orang yang matanya masih merah itu pun duduk di sebelahnya. Tetapi ia tidak mau bersandar pekohonan lagi, agar ia tidak kembali tertidur. Namun dalam pada itu, setelah beberapa lama mereka menunggu, namun para prajurit Mataram itu tidak bergerak sama sekali. Para pengawas yang maju beberapa puluh langkah ke depan, tidak melihat gerakan apa-apa. Suasana masih saja tetap sepi. Namun sepi itu terasa menjadi sangat tegang bagi orang-orang yang berada di sarang perampok itu. Gila orang-orang Mataram, geram Raden Panengah, mereka mempermainkan kita. Sebaiknya kitalah yang bergerak menyerang mereka malam ini, geram kirimu. Tetapi Raden Panengah pun menjawab, kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyerang. Kita sudah bersiap untuk bertahan. Kalau kita memaksa diri untuk menyerang, mungkin kita akan menjadi sangat terkejut menghadapi pertahanan orang-orang Mataram itu. Namun kirimu itu pun justru bertanya, apakah ada yang dapat mengejutkan kita? Bahkan para murid dari perguruan Kedung Jati pun tidak. Orang-orang Mataram itu tentu lebih berbahaya dari orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Tidak. Para murid dari perguruan Kedung Jati tentu lebih mengerikan tandangnya. Mereka tidak terikat pada berbagai paugeran bagi tingkah laku seorang prajurit. Tetapi tidak bagi para murid di perguruan Kedung Jati. Bahkan sebagian dari mereka bukan murid-murid murni dari perguruan itu. Tetapi sebagian dari mereka adalah murid-murid dari perguruan-perguruan lain yang menyatakan keinginan mereka untuk bergabung. Tetapi ada sebagian yang lain terdiri dari gerombolan-gerombolan berandal seperti kita. Meskipun sebenarnya secara pribadi orang-orang kita tidak kalah dari orang-orang perguruan Kedung Jati, tetapi apa yang disebut perguruan Kedung Jati adalah sekumpulan orang yang jumlahnya terlalu besar. Tetapi Raden Panengah itu pun menyahut, kau benar, kirimu. Tetapi para prajurit itu adalah orang-orang yang terlatih. Baik dalam perang gelar, kerjasama di antara kelompok-kelompok atau bahkan setiap orang di dalamnya maupun kemampuan mereka secara pribadi. Bukankah kita tidak pernah menjadi gentar menghadapi siapapun? Bukankah kita selalu berhasil memenangkan pertempuran dalam bentuk apapun? Ya, selama ini memang. Tetapi itu bukan alasan untuk meninggalkan sikap berhati-hati. Namun mirimuk pun menyela, Raden Panengah. Jika kita bergerak sekarang, orang-orang Mataram itu tentu sedang lengah. Mereka merasa berhasil mempermainkan kita, karena ternyata panah sendaran itu tidak memberikan isyarat apa-apa kecuali sekedar mengganggu ketenangan kita. Nyai, kau lihat bahwa pasukan Mataram itu ada di sekeliling kita. Jika kita harus menyerang mereka, maka kita harus memberikan beberapa petunjuk lebih dahulu kepada orang-orang kita. Petunjuk-petunjuk itu tentu berbeda dengan petunjuk-petunjuk yang sudah kami berikan kepada mereka, namun dalam kedudukan bertahan. Sejak kapan kita harus melakukan urutan kesiapan menghadapi lawan seperti itu? Bukankah sudah terbiasa bagi kita untuk ditaburkan saja di antara lawan-lawan kita, sahut nyirimuk? Tetapi menghadapi para prajurit kita harus bersikap lebih berhati-hati. Sebelum nyirimuk menyahut, terdengar suara Raden Mahambara, kita akan bertahan. Kita tidak akan menyerang. Kirimuk dan nyirimuk tidak menyahut lagi. Apa yang dikatakan oleh Raden Mahambara adalah keputusan yang tidak dapat berubah kecuali dirubahnya sendiri.